Menstruasi, ya. Apalagi tuh, untuk ABG-ABG, di masa remaja tumbuh kembang mereka. Jangan dijadikan beban itu menstruasi untuk adik-adik sayang perempuan, ya. Teman-temannya di sekolah, jangan jadikan menstruasi sebagai bahan bulian. Jangan. Jangan jadikan bahan lelucon. Jangan. Mereka harus bisa kita peduli dengan hal-hal seperti itu. Menstruasi bukan tabu. MKM, yes. Hai, saya Ika Nurjana. Nah, sebagai ibu yang punya seorang anak perempuan, saya selalu membiasakan terbuka kepada anak saya untuk berbicara tentang menstruasi. Karena itu, saya selalu membekali diri saya dengan informasi yang akurat dan memberikan contoh positif bagaimana menjaga kebersihan menstruasi. Kiptakan komunikasi yang terbuka kepada anak tentang menstruasi. Komunikasikan dengan positif dan menentramkan. Dan menstruasi bukan tabu. MKM, yes. Nah, selagi kita lagi di rumah aja, kita bisa memanfaatkan waktu dan teknologi yang tersedia untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait siklus menstruasi kita. Selain itu, kita kan juga bisa membagikan informasi tersebut kepada teman-teman kita. Eh, tapi ingat ya, harus dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai kita terjebak mitos seputar menstruasi. Nah, sekarang untuk membantu kita para perempuan, ikut aku yuk. Sudah ada aplikasi yang namanya Oki. Kasih ko advice dan menjawab ko punya pertanyaan menstruasi, itu berbayar loh, entah di Apple Store atau Google Store. Tapi, Uniseb Indonesia buat aplikasi Oki ini gratis dan bisa teman-teman akses dengan gampang. Jadi, di zaman sekarang ini tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah di negara ini. Jadi, tinggal teman-teman mau ambil peran atau tidak. Mau coba atau tidak. Dan ini bukan cuma hanya remah aja loh, usah juga ikut ini. Unisebnya profil. So, jangan lupa download aplikasi Oki. Tuh dia, ini aplikasinya cuma 29 MB, jadi nggak akan ngabisin kuota kalian deh. Nah, setelah di-download, aplikasinya bisa digunakan dalam keadaan offline atau tanpa signal guys, dari Google Play Store sendiri, udah ada ribuan orang yang download. Dan reviewnya juga bagus-bagus banget. Oh iya, aplikasi ini bisa digunakan mulai usia 10 tahun. Dan cara daftarnya mudah banget. Masih banyak fitur-fitur lainnya, seperti quiz and tips seputar menstruasi. Dan juga fitur pengaturan di mana kalian bisa memilih apatan teman Oki dan bahasa apa yang akan kalian gunakan. Semoga video ini bisa dimengartin kalian untuk tetap produktif walaupun sedang menstruasi. Keep on learning and see you next time. Bye-bye! Menstruasi adalah proses biologis yang alami, bukan penyakit, jadi tidak perlu ditakuti. Pastikan Anda memperoleh informasi yang benar tentang menstruasi dari dokter atau petugas kesehatan. Tetap lakukan aktivitas sehari-hari, konsumsi makanan bergizi dan suplemen zat besi. Dan bila perlu, bisa minum obat perda nyeri. Tambahannya, ganti pembalut setiap 4 jam sekali dan lebih lajin lagi menjaga kebersihan diri. Tetap sehat dan aktif saat menstruasi. Menstruasi bukan tabu. MKM? Yes! 90% anak perempuan percaya kepada orang tuanya sebagai sumber informasi tentang menstruasi. Sebagai seorang ibu, Sudahkah Anda membekali diri mereka dengan informasi yang benar tentang menstruasi? Sebagai seorang ayah, Sudahkah Anda peduli dan ikut mendukung edukasi tentang menstruasi kepada putra-putri kita? Jangan sampai anak-anak mendapatkan informasi yang salah sehingga bisa timbul masalah. Memberikan edukasi kebersihan menstruasi dengan informasi yang lengkap. Komunikasikan dengan cara yang positif dan juga terbuka. Orang tua sejati, peduli dengan menstruasi. Menstruasi bukan tabu. MKM? Yes! Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Perwakilan dari Dinas Intansi dari Kabupaten Kota atau Provinsi masing-masing. Dan saya sapa juga teman-teman saya dari siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama. Selamat pagi teman-teman semuanya dan juga semangat pagi. Baik, sebelum kita akan memulai rangkaian acara webinar berkaitan tentang lebih dekat dengan Oki, guru dan siswa, belajar manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi melalui aplikasi Oki untuk pagi hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin menyapa seluruh hadirin seluruh peserta yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini melalui ruang Zoom di tempat masing-masing. Selamat pagi, boleh untuk bisa melambaikan tangan di hadapan kamera masing-masing semuanya. Selamat pagi dan jangan lupa untuk semangat pagi. Ayo, sudah sarapan atau belum Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Siapkan stamina-nya, karena pada pagi hari ini sampai dengan menjelang siang nanti rangkaian acara kita lumayan padat ya. Dan nanti kita juga akan isi diskusi dengan paparan materi yang sangat menarik. Jadi silahkan untuk bisa dipersiapkan diri kita masing-masing untuk bisa ikut diskusi. Dan untuk berikutnya di sini saya akan terlebih dahulu membacakan tata tertib untuk kelangsungan acara webinar pada pagi hari ini. Jadi kami harapkan untuk kita semua bisa mentaati aturan tata tertib yang akan saya sampaikan supaya acara dapat berjalan dengan lancar ya. Mohon disimak dengan sesama. Bapak Ibu seluruh peserta dan juga teman-teman siswa-siswi dimohon untuk bisa mengenakan pakaian rapi dan sopan selama acara berlangsung. Kemudian untuk seluruh peserta disarankan menggunakan earphone atau headset demi kelancaran berkomunikasi. Kemudian seluruh peserta wajib untuk mengisi daftar hadir sebelum acara dimulai melalui link absensi yang telah dibagikan panitia melalui chatbot di kolom zoom. Kemudian seluruh peserta kami harapkan untuk semuanya saja bisa mengunduh aplikasi Oki melalui link yang telah dibagikan bersama dengan link absensi. Untuk selanjutnya seluruh peserta webinar dipersilahkan memberikan pertanyaan melalui chatbot zoom atau dapat menggunakan fitur raise hand pada waktu yang telah ditentukan ketika nanti telah dipersilahkan untuk bisa bertanya pada saat sesi diskusi tanya dan jawab ya. Baik untuk selanjutnya Bapak Ibu teman-teman siswa-siswi semuanya setelah ini langsung silahkan untuk bisa bersiap-siap kita akan segera memulai rangkaian acara webinar lebih dekat dengan Oki. Terima kasih. Menstruasi bukan halangan Menstruasi bukan halangan bagi kaum perempuan untuk berkarya dan meraih tas Orang itu masih biati peduli dengan menstruasi Menstruasi bukan tabung MKM YES! Halo teman-teman semua Perkenalkan aku kakak Oki Dalam video ini aku akan memberitahu kalian tentang cara menggunakan aplikasi Oki Pastikan dulu kalian sudah mengunduh Oki di ponsel kalian ya Bagi yang belum download bisa langsung klik link ini di bit.ly slash undu Oki Sebagai aplikasi menstruasi seru ada banyak fitur menarik yang Oki miliki Ini karena Oki tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pencata siklus menstruasi tapi juga memberikan pengetahuan seputar menstruasi dan pubertas Oki juga bisa digunakan oleh anak mulai dari usia 10 tahun Selain itu, penggunaan Oki juga tidak membutuhkan kuota Kuota hanya dibebankan pada saat pertama download Setelah klik buat akun baru maka akan muncul patak ini Ada baiknya kalian baca dulu kebijakan serta syarat dan ketentuan kemudian klik saya setuju Masukkan namamu, jenis kelamin dan buatlah kata sandi Kemudian pilih pertanyaan rahasia dan jawabannya Isi juga informasi lain yang dibutuhkan Nah, setelah itu silahkan pilih teman dan latar belakang aplikasi Oki mu Kemudian akan langsung muncul pertanyaan seperti ini Jawab sesuai kondisimu ya Setelah menjawab semua pertanyaan, maka rekap hasil semua jawaban akan muncul Nah, jika belum sesuai Kalian bisa klik tombol lingkaran hijau bergambar pensil untuk mengubah jawaban Jika sudah sesuai, silahkan klik OK Lalu tunggu sebentar dan aplikasi Oki pun siap digunakan Nah, menarik kan? Jadi tunggu apa lagi? Segera download Oki sekarang di ponsel kalian ya Selamat mencoba! Halo Sobat Testik Dalam rangka memberikan layanan informasi seputar pendidikan menengah Bidang peserta didik direktur SMP memiliki berbagai media sosial loh Seperti Instagram serta Youtube Dan yang paling menarik Bidang peserta didik SMP juga baru mengeluarkan website dan TikTok Hmm, asik bukan? Dengan berbagai macam media sosial tersebut Kamu bisa mendapatkan beragam informasi yang akurat dengan mudah Yuk, ikuti dan simak terus informasi terkini di media sosial kita Di link berikut ini ya Sobat Testik Terima kasih telah menonton! 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 Sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud Tristek Selamat pagi! Bapak Direktur terima kasih banyak telah meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini Kemudian saya sopa berikutnya yang telah hadir berkenan bersama dengan kita di studio kami Yang terhormat Bapak Muhammad Zainal Dari bidang WOS UNICEF Indonesia Terima kasih banyak Bapak Muhammad Zainal Kemudian untuk selanjutnya saya akan sopa bagi Bapak Ibu Narasumber pada kesempatan pagi hari ini Yang kami hormati Ibu Maulani Megahapsari SIPMA Sebagai Koordinator Bidang Peserta Didik Direkturat Sekolah Menengah Pertama Kemudian selanjutnya yang kami hormati pula Ibu R.R.Weni Kusuma Ningrum Sebagai tim kerja kesehatan usia sekolah dan remaja Direkturat Gizi Dan juga kesehatan ibu dan anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemudian yang saya hormati pula Ibu Dr. Diana Savitri Felis SPOG Elmkes Kemudian Ibu Melania Nikan Larasati Selaku Oki Nasional Koordinator UNICEF Indonesia Kemudian Ibu Sainez Hak dan Ibu Wiwit Heris Sebagai moderator pada kesempatan webinar pagi hari ini Dan tidak lupa juga disini saya akan menyapa Untuk seluruh peserta Baik peserta Bapak Ibu Guru Kemudian Bapak Ibu dari Perwakilan Dinas Instansi Dari masing-masing kabupaten atau kota Kemudian juga teman-teman saya Siswa-siswi SMP semua saja Saya ucapkan selamat datang Dalam rangkaian acara webinar Lebih dekat dengan Oki Guru dan siswa Belajar manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi Melalui aplikasi Oki Dan acara ini tentu saja diselenggarakan oleh UNICEF Beserta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Baik saya yakin disini Bapak Ibu dari tempat masing-masing juga sudah tepuk tangan Ya walaupun tidak terdengar oleh kami Tapi euforia semangat yang dibangun oleh Bapak Ibu dan seluruh peserta Sudah sampai di studio kami Terima kasih banyak Dan untuk berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia serta teman-teman semuanya Disini saya perkenalkan terlebih dahulu Saya Dita Normalasari Dan disini saya akan memandu jalannya rangkaian acara webinar Lebih dekat dengan Oki Dan pada kesempatan kali ini saya lebih akrab disapa dengan Dita ya Baik Bapak Ibu yang berbahagia berikutnya Puji dan syukur malah bersama-sama terlebih dahulu Kita pancatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Karena berkat limpahan rahmat dan juga nikmat dari Tuhan yang Maha Kuasa Kita semua bisa diizinkan untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara webinar Walaupun kita semua belum diizinkan untuk bisa bertatap muka Namun semoga nikmat kesehatan dan rasa syukur selalu diizinkan untuk terpatri kepada kita semua ya Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia Serta teman-teman saya dari siswa-siswi sekolah menengah pertama Marilah terlebih dahulu acara pada pagi hari ini Kita buka dengan berdoa Karena tidak ada kata yang lebih indah Selain kita bisa memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa Untuk itu berdoa untuk membuka acara saya Silahkan Baik terima kasih banyak seluruh peserta dan juga hadirin semuanya Semoga dengan doa yang tadi kita sudah pancatkan Acara webinar pada pagi yang akan berlangsung sampai dengan siang nanti Dapat berjalan dengan lancar tidak ada halangan suatu apapun ya Amin Dan Bapak Ibu yang berbahagia dari tadi saya sudah menyampaikan berkaitan tentang aplikasi Oki Nah namun sebenarnya aplikasi Oki ini adalah aplikasi yang berkaitan tentang apa sih ya Nah mungkin teman-teman saya siswa-siswi SMP disini jika belum begitu tahu gitu ya Tentang informasi berkaitan tentang aplikasi Oki Nah saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan tentang aplikasi Oki Aplikasi Oki adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Unicef Indonesia Dan juga mitra dari Unicef untuk bisa menjawab tantangan dan keterbatasan informasi Akan kebersihan dan juga kesehatan menstruasi Yang dialami oleh anak-anak perempuan dan juga remaja Kemudian aplikasi Oki ini merupakan solusi digital yang mampu mendukung dan melengkapi edukasi tatap muka Serta sebagai sumber informasi terpercaya tentang menstruasi dan juga pubertas Yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh penggunanya Dan selanjutnya disini untuk seluruh peserta Baik Bapak Ibu dari perwakilan sekolah Kemudian Bapak Ibu perwakilan dari dinas instansi terkait Terutama untuk teman-teman saya siswa-siswi dari sekolah menengah pertama Saya persilahkan untuk selanjutnya bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu Yang telah di-share oleh teman-teman panitia dari tim kami Kemudian dan yang paling penting adalah jangan sampai lupa untuk mendownload aplikasi Oki Dan untuk link Oki sudah tersedia di kolom chat Baik silahkan untuk teman-teman saya semuanya bisa di-download terlebih dahulu untuk link aplikasi Oki-nya ini Karena untuk aplikasi Oki ini sangat membantu teman-teman semuanya Terlebih lagi teman-teman remaja putri ya Untuk bisa memanfaatkan atau bisa memantau siklus menstruasi dari teman-teman semua ya Baik dan untuk selanjutnya disini Nanti dalam rangkaian acara webinar pada pagi hari ini Kita juga akan ada games dan juga akan ada giveaway Hadiah yang menarik untuk Bapak Ibu dan juga seluruh peserta Bapak Ibu yang berbahagia teman-teman semuanya Tentu saja yang kami banggakan Saat ini sudah hadir bersama dengan saya di studio Dan juga sudah bergabung bersama dengan kita secara langsung Telah hadir yang terhormat Bapak Dr. Andes Mulyasyah MM Sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama Selamat pagi Bapak Direktur Kemudian juga sudah hadir ada di samping Bapak Dr. Andes Mulyasyah MM Yaitu Bapak Muhammad Zainal Yang merupakan bidang WOS Unishef Indonesia Selamat pagi Bapak Muhammad Zainal Terima kasih banyak Bapak Semuanya telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini Bisa bersama kita hadir secara langsung ya Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu seluruh peserta Marilah bersama-sama terlebih dahulu kita awali acara webinar pada pagi hari ini Dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Untuk seluruh hadirin yang hadir di studio langsung bersama dengan kami Kami mohon berkenan untuk bisa berdiri Dan untuk Bapak Ibu seluruh peserta serta teman-teman semuanya Kami mohon berkenan untuk bisa menyesuaikan kami Silahkan Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terhormat Bapak Datrandus Mulyatsa MM Direktur SMP Kementerian Pendidikan yang terhormat Ibu Weni Kusumaningrum Koordinator Program Gisi dan KIA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terhormat Ibu Maulani Mega Hapsari SIP MA Koordinator Bidang Peserta Didik Direkturat SMP dan juga para darah sumber yang hadir bersama kita hari ini ada Dr. Diana Savitri SPOG ada Niken Larasati dan juga Asli dan kedua moderator kita yang telah hadir di tengah-tengah kita yang akan memfasilitasi jalannya webinar hari ini ada Mbak Sanas dan juga Mbak Wiwit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu sekalian menurut satu data bahwa saat ini ada sekitar 72 juta penduduk Indonesia yang mengalami menstruasi namun sayangnya sebagian dari mereka tidak dapat mendapatkan haknya untuk mengelola siklus menstruasinya secara aman sehat dan juga bermertabat kita ketahui bahwa banyak anak di Indonesia khususnya remaja putri yang harus mengalami perundungan dan juga pelecehan seksual karena masalah menstruasi ini ini semua karena disebabkan karena adanya norma sosial serta budaya yang diskriminatif dan juga ketidaksetaraan gender yang masih berlaku di masyarakat kita Bapak Ibu sekalian meskipun kesehatan dan kebersihan menstruasi dianggap diakui sangat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG namun pada prakteknya saat ini masalah menstruasi ini masih dianggap sesuatu yang tabu untuk dibicarakan di masyarakat masalah menstruasi dianggap sesuatu yang kotor dan hanya menjadi urusan perempuan saja dan ini yang menjadi suatu tantangan bagi kita semua bagaimana masalah ini bisa diatasi dari beberapa laporan yang kita sudah ketahui bersama bahwa diketahui satu dari empat anak itu tidak pernah mendapatkan informasi tentang masalah menstruasi ini sampai dia mendapatkan menstruasi menstruasi pertamanya diselain itu dari laporan yang berbeda menyebutkan bahwa 63% orang tua tidak pernah membicarakan masalah menstruasi ini kepada anaknya dan bukan itu saja bahkan di sekolah pun guru sering alpa untuk menyampaikan pendidikan atau edukasi tentang kebersihan dan kesehatan menstruasi ini akibatnya apa ada 80% anak yang tidak pernah mengganti pembalut selama di sekolah dan ini berarti ini adalah risiko kesehatannya sangat tinggi bisa terjadi iritasi bahkan bisa menyebabkan terjadinya dampak yang lebih parah lagi dari sisi kesehatan Bapak Ibu sekalian masalah edukasi tentang kesanan reproduksi khusus di MKM ini sebenarnya sudah berjalan sudah mulai berjalan di lapangan baik di fasilitas kesehatan maupun di sekolah namun sayangnya pandemik yang baru-baru yang 2 tahun melanda kita ini banyak sekali layanan non-esensial di puskesmas dan juga penutupan sekolah yang menyebabkan terputusnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan juga MKM oleh karena itu UNICEF sangat mendukung sangat mendukung anak perempuan untuk mendapatkan informasi tentang masalah menstruasi ini sehingga mereka dapat mempunyai kepercayaan diri dalam mengelola menstruasinya secara aman sehat dan juga bermartabat UNICEF pada tahun 2020 yang lalu mengembangkan suatu aplikasi yang namanya OKI aplikasi ini dikembangkan bersama 400 orang anak melibatkan 400 orang remaja putri dari 2 negara Indonesia dan Mongolia dan tahun 2020 yang lalu juga di Indonesia aplikasi ini diaktifasi dan saat ini tahun ini sudah lebih dari 10 negara di Indonesia yang mengadopsi aplikasi OKI untuk mengedukasi remaja putri tentang masalah kesehatan dan kebersihan menstruasi dengan dukungan dari DFAT pemerintah Australia UNICEF bersama dengan kementerian terkait dan juga mitra-mitra non-pemerintah termasuk NGO CBO dan juga organisasi keagamaan mempromosikan aplikasi ini agar dapat menjangkau seluruh remaja putri yang ada di Indonesia harapannya dengan menggunakan aplikasi ini informasi tentang kesehatan dan kebersihan menstruasi ini bisa diketahui oleh remaja putri khususnya lebih dini harapannya dengan melalui webinar ini kami berharap para peserta webinar memahami mengetahui tentang adanya aplikasi ini dan mendorong anak didiknya untuk menggunakan aplikasi ini aplikasi ini tidak berbayar dan tidak menggunakan kuota untuk menggunakannya palingan kuota dibutuhkan hanya pada saat download saja dan akhirnya kami atas nama UNICEF ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur SMP dan juga timnya yang telah menyalenggarakan webinar hari ini dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama dimana anak-anak dapat mengelola menstruasinya menstruasinya secara sehat secara aman nyaman dan juga bermartabat dapat terwujud dengan mendapatkan informasi dari aplikasi ini demikian wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Zainal dari bidang WOS UNICEF Indonesia yang pada kesempatan pagi hari ini Bapak telah berkenan untuk bisa menyampaikan sambutan dan juga menyapa Bapak Ibu seluruh peserta serta teman-teman semuanya yang telah bergabung melalui ruang zoom baik untuk berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia kita akan bersama-sama untuk bisa mendengarkan dan juga menyimak sambutan dengan seksama sekaligus nanti berkenan untuk membuka acara webinar lebih dekat dengan Oki yang langsung akan disampaikan oleh Direktur Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Bulnya Syah MM sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama kami silatuh Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Salam Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Alhamdulillah R.A. Pada pagi yang sungguh sangat cerah ini kita bisa hadir berkumpul secara virtual mengikuti seri webinar yang memang sangat penting di dalam kehidupan anak-anak bangsa kita terutama buat putri-putri kita yang beralih dari fase anak-anak menjadi fase remaja dan fase dewasa yang sama-sama kita hormati khusus lagi kepada para guru-guru para penentu masa depan anak-anak kita anak-anakku sekalian yang berbahagia yang mengikuti webinar tentang manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi yang kita laksanakan pada hari ini sungguh satu kebahagiaan kami bisa berkumpul menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran sehingga kegiatan kita hari ini bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang kita harapkan rekan-rekan sekalian anak-anakku yang berbahagia di seluruh wilayah Indonesia sanitasi sekolah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peningkatan kesehatan dan kenyamanan siswa di sekolah diyakini ini secara tidak langsung dapat berkonstribusi pada peningkatan angka partisipasi sekolah nah salah satu komponen yang terpenting di dalam sanitasi di sekolah adalah bagaimana isu manajemen kebersihan yang terkait dengan menstruasi namun hal tersebut masih dianggap tabu untuk dibicarakan bahkan dianggap sebagai hal yang tidak penting oleh sebab itu kami menyambut baik temuan-temuan dan fakta-fakta yang dilakukan oleh UNICEF bahwa satu dari enam anak perempuan tidak masuk sekolah pada saat mereka menstruasi tiga penyebab utama adalah rendahnya sarana sanitasi yang layak di sekolah minimnya akses informasi mengenai cara mengelola kebersihan menstruasi secara baik dan benar dan juga terbatasnya pengetahuan guru-guru terhadap menstruasi itu sendiri terhadap edukasi kepada anak-anak kita fakta penting lainnya adalah siswa laki-laki cenderung melakukan perundungan atau tindakan bullying kepada siswa perempuan yang sedang menstruasi karenanya sasaran kegiatan kita pada hari ini pada siswa perempuan tetapi juga pada siswa laki-laki dari data hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh mitra AMPL memperlihatkan bahwa 33% sekolah kita di seluruh Indonesia kalau kita bicara sekolah kita itu jumlahnya di atas 200 ribu datanya sekolah belum memiliki jamban toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki kemudian ada 21% peserta didik perempuan itu mengganti pembalut saat di sekolah dan 39% peserta didik perempuan tersebut kadang-kadang pernah diejek saat menstruasi oleh teman-temannya nah data lain memperlihatkan ada dampak dari hasil tersebut yaitu 88% peserta didik perempuan saat mereka menstruasi mengalami keluhan fisik dan 56% mengalami keluhan fisikis nah keluhan fisikis dan fisik ini tentu berdampak pada peserta didik perempuan pada anak-anak kita saat mereka menstruasi dan mengalami kesulitan di dalam berkonsentrasi saat belajar di kelas ada 12% tidak ikut kegiatan olahraga kemudian ada 7% mereka istirahat saja di ruangan UKS kemudian ada 11% lagi harus pulang lebih awal dan 5% memilih tidak masuk sekolah nah fakta yang ada tersebut menandakan kita memang harus segera melakukan mitigasi agar informasi bagaimana terkait dengan dampak-dampak menstruasi ini kepada anak-anak kita perlu kita tingkatkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang edukatif ini sekolah menjadi satu-satunya penyedia informasi yang dapat diandalkan untuk mendapatkan informasi tentang manajemen kesehatan menstruasi ini tutupnya sekolah selama masa pandemi ini akan berdampak hilangnya akses terhadap informasi tersebut pengetahuan murid yang terbatas didorong oleh akses informasi yang terbatas dan juga pengetahuan orang sekitarnya yang sangat minim pandemi covid-19 ini telah mengekspos dan memperburuk ketidaksetaraan gender ini nah khususnya pada kemampuan anak-anak kita perempuan dan remaja untuk mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang menyelamatkan jiwa gangguan dari akses kependidikan sumber utama informasi dan bimbingan bagi kaum muda bapak ibu sekalian yang saya hormati anak-anakku yang berbahagia dalam upaya mendukung pembentukan profil belajar Pancasila yang berfokus pada pembangunan karakter siswa agar dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar nah dalam rangka mendukung kampanye sekolah sehat yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi maka Direkturat SMP pada hari ini bekerjasama dengan UNICEF untuk menyelenggarakan kegiatan webinar dengan tema guru dan siswa belajar berbagi manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi kegiatan ini tentu diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi guru-guru bagi praktisi bagi stakeholder seluruh pendidikan dalam rangka memberikan edukasi terkait isu-isu menstruasi kepada peserta didik dan salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi digital Oki ini sebagai alat pembelajaran ini adalah sesuatu yang memang yang baru dan tentu nanti di dalam webinar ini akan disampaikan tata caranya sehingga anak-anak kita makin memahami bagaimana melakukan pengelolaan ketika saat menstruasi tersebut terakhir melalui kegiatan webinar ini kami berharap adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman dari pihak-pihak terkait pentingnya manajemen kesehatan menstruasi ini diberikan secara tepat terpercaya dan mudah diakses khususnya bagi anak-anak remaja putri kita dan terima kasih kepada UNICEF yang sudah bekerjasama dengan baik bersama Kemendik Putri Stek mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembinaan karakter lainnya perlu kita tingkatkan dan perlu kita sinergikan bersama-sama atas nama Direkturat SMP sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkenan memberikan pencerahan kepada anak-anak kita kepada guru-guru kita yang hadir dalam webinar ini terima kasih sekali lagi bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Ibu yang berbahagia selanjutnya disini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Buliasyah MM sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia baik untuk berikutnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kita akan menyaksikan bersama-sama prosesi foto bersama terlebih dahulu dari jajaran pimpinan baik dari Direkturat Sekolah Menengah Pertama ataupun juga dari Unicef Indonesia serta kami mohon berkenan nanti untuk Ibu-Ibu moderator bisa untuk mendampingi terlebih dahulu saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muliasyah MM sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama kemudian Bapak Muhammad Zainal dari bidang WOS Unicef Indonesia kemudian Ibu Maulani Megahapsari SIPMA sebagai Koordinator Bidang Peserta Didik Direkturat Sekolah Menengah Pertama dan mohon berkenan juga untuk bisa ikut berfoto dan juga mendampingi Bunda Sianeshak dan juga Ibu Wiwit Harris sebagai narasumber pada kesempatan pagi hari ini kami persilahkan untuk bisa hadir bersama dengan kami di sini untuk melaksanakan foto bersama baik untuk selanjutnya sambil menunggu proses foto bersama saya ingin menginformasikan sekali lagi bagi Bapak Ibu Peserta Bapak Ibu Guru kemudian juga Bapak Ibu dari Dinas kemudian instansi terkait dan juga teman-teman siswa-siswi yang telah hadir bersama dengan kami melalui ruang zoom ayo jangan lupa untuk bisa mendownload aplikasi OK baik silahkan untuk bisa dibuka playstore masing-masing carilah aplikasi OK di situ kemudian bisa di download dan nanti bisa digunakan dan untuk selanjutnya saya persilahkan untuk bisa mendokumentasikan momen pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu jajaran pimpinan dari Direkturat SMP ataupun juga dari jajaran Unicef Indonesia kami silahkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih sekali lagi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mulya CMM sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zainal dari bidang WOS Unicef Indonesia terima kasih banyak Bapak Muhammad Zainal kemudian Ibu Maulani Megahapsari SIPMA sebagai Koordinator Bidang Peserta Didik Direkturat Sekolah Menengah Pertama yang pada kesempatan pagi hari ini beliau juga merupakan salah satu narasumber kegiatan webinar kita ya Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya jadi lumayan ya tadi sudah nyicil untuk Bapak Ibu bisa kenalan ya dan untuk selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Shanas Haag dan juga Ibu Wiwit Harris yang nanti akan menjadi moderator untuk memandu talk show sesi pertama dan juga sesi kedua nah tadi beberapa rangkaian acara sudah kita ikuti bersama Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya bagaimana masih semangat ya harus tetap semangat dan harus tetap dijaga stamina nya karena setelah ini kita langsung akan masuk ke sesi talk show 1 nah tapi Bapak Ibu sebelum kita akan masuk ke sesi talk show 1 ini saya persilahkan untuk Bapak Ibu ataupun juga teman-teman semuanya bisa bersiap-siap silahkan untuk bisa mengambil posisi duduk yang paling enak di tempat masing-masing persiapkan juga alat tulisnya dan nanti apabila akan ada sesi diskusi tanya jawab saya juga akan mempersilahkan untuk bisa dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menggali informasi lebih dalam mengenai manajemen kebersihan menstruasi ataupun juga aplikasi oke ya dan untuk selanjutnya Bapak Ibu serta teman-teman kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini terlebih dahulu selamat menyaksikan 90% anak perempuan percaya kepada orang tuanya sebagai sumber informasi tentang menstruasi sebagai seorang ibu sudahkah Anda membekali diri mereka dengan informasi yang benar tentang menstruasi sebagai seorang ayah sudahkah Anda peduli dan ikut mendukung edukasi tentang menstruasi kepada putra-putri kita jangan sampai anak-anak mendapatkan informasi yang salah sehingga bisa timbul masalah memberikan edukasi kebersihan menstruasi dengan informasi yang lengkap komunikasikan dengan cara yang positif dan juga terbuka orang tua sejati peduli dengan menstruasi menstruasi bukan tabu MKM YES Halo teman-teman semua perkenalkan aku kakak Oki dalam video ini aku akan memberitahu kalian tentang cara menggunakan aplikasi Oki pastikan dulu kalian sudah mengunduh Oki di ponsel kalian ya bagi yang belum download bisa langsung klik link ini di bit.ly slash undu Oki sebagai aplikasi menstruasi seru ada banyak fitur menarik yang Oki miliki ini karena Oki tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pencata siklus menstruasi tapi juga memberikan pengetahuan seputar menstruasi dan pubertas Oki juga bisa digunakan oleh anak mulai dari usia 10 tahun selain itu penggunaan Oki juga tidak membutuhkan kuota kuota hanya dibebankan pada saat pertama download setelah klik buat akun baru maka akan muncul fatak ini ada baiknya kalian baca dulu kebijakan serta syarat dan ketentuan kemudian klik saya setuju masukkan namamu jenis kelamin dan buatlah kata sandi kemudian pilih pertanyaan rahasia dan jawabannya isi juga informasi lain yang dibutuhkan nah setelah itu silahkan pilih teman dan latar belakang aplikasi okimu kemudian akan langsung muncul pertanyaan seperti ini jawab sesuai kondisimu ya setelah menjawab semua pertanyaan maka rekap hasil semua jawaban akan muncul nah jika belum sesuai kalian bisa klik tombol lingkaran hijau bergambar pensil untuk mengubah jawaban jika sudah sesuai silahkan klik ok lalu tunggu sebentar dan aplikasi okipun siap digunakan nah menarik kan jadi tunggu apa lagi segera download okimu sekarang di ponsel kalian ya selamat mencoba baik kembali lagi bersama dengan saya disini Dita Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya dan tadi kita juga sudah menyaksikan tayangan video berkaitan tentang manajemen kebersihan menstruasi dan juga tayangan video berkaitan tentang aplikasi okimu sudah ditayangkan ya bagaimana cara mendownloadnya ayo jangan lupa untuk segera di download ya dan untuk selanjutnya saat ini telah hadir juga bersama dengan saya untuk bisa memandu sesi diskusi sesi talk show untuk pertama baik saya akan perkenalkan moderator hebat kita yang merupakan seorang public figure serta ibu yang sangat hebat telah hadir bersama dengan kita Bunda Shaneshark dan untuk selanjutnya saya akan langsung persilahkan kepada Bunda Shaneshark untuk bisa memandu sesi talk show untuk sesi pertama kesempatan pagi hari ini saya silakan baik terima kasih banyak luar biasa banget hari ini ya MC nya juga cantik luar biasa langsing seperti saya 20 tahun yang lalu baik Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan Rahayu saya Bunda Shaneshark anak-anakku sayang yang sedang menyaksikan ada Bapak Ibu Guru juga ada disitu ya ada Kepala Sekolah dan mungkin ada beberapa juga yang orang tua yang ikut menyaksikan hari ini dan saya ingin menyapa juga dari Kementerian terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten atau Kota termasuk Kepala Sekolah yang memang akhirnya nanti akan membawa perubahan di sekolahnya masing-masing Guru UKS nah ini yang mesti menjadi sahabat kami dan Anda siswa-siswi tercinta mana tangannya coba lambaikan dulu kita jauh di mata dekat di hati sayangku oke luar biasa kalian ya udah mandi belum? biasanya kalau lagi online cuma sikat gigi mandi belum? oke baik udah-udah mandi ya iya iya nah tadi sudah disampaikan bahwa Bunda Nas itu punya tiga anak perempuan semua namanya Prushermiker umurnya tunggu ya Bunda lupa umurnya berapa ya mereka ya iya dua dua sembilan belas enam belas iya betul jadi Bunda tuh udah kenyang ngurusin tiga putri Bunda ini masalah tentang bagaimana manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi dan Bunda tahu kalian coba Bunda mau lihat dulu wajahnya sekali lagi kalian sekarang lebih dekat sama gadget daripada ngobrol sama guru kalau betul jempolnya acungin dulu betul apa enggak? iya benar iya kan? lebih seneng ngobrolnya lewat gadget lebih seneng sosialisasi ketemu temen lewat gadget betul apa enggak? kalau betul jempolnya ngacung dulu betul apa enggak? iya benar ada yang ngacung ya sip kalau begitu Bunda ingin memperkenalkan untuk kalian aplikasi Oki untuk mendukung kampanye sekolah sehat hari ini kenapa ayah Bunda Bapak Ibu Pendidik kenapa saya manggilnya Pendidik bukan Guru karena belum tentu Guru itu Pendidik setuju ya kalau Pendidik mah udah pasti Guru nah jadi Bapak Ibu Pendidik ini kita mesti mendidik buah hati kita anak-anak kita peserta didik kita sesuai dengan jamannya kalau jamannya udah digital mah udah kita ngejelasinnya lewat digital aja kalau misalnya kita ngomong langsung pasti dibilang ya aduh banyak banget ngomongnya tadi ngomong apa ya lupa gitu kan ya nah jadi kalau begitu saya ingat sekali ada hari manajemen kesehatan menstruasi dulu namanya ya dan itu tanggal 28 Mei selalu dirayakan sebagai pengingat kita semua pas periode sebulan alias 30 hari yaitu 28 Juni untuk menutup serangkaian acara manajemen kesehatan sekarang udah komplit manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi kan begini ya MKM oke begini MKM oke oki yes atau MKM yes oki oke kebalik iya begitu yang betul yang betul ayo semuanya sama-sama semuanya sama-sama coba bunda mau lihat dulu wajahnya oke mama-mama yang disini jangan salah jadi ikut salah saya emang salah ya iya oke semua udah siap ini pokoknya yel-yelnya adalah MKM yes oki oke begitu ya 3, 2, 1 MKM yes oki oke baik pintar semuanya nah ini kalau misalnya tahun 2018 jadi bunda hadir bersama manggilang suaminya bunda waktu itu sama buah hati salah satu buah hatinya bunda nas ya kami menceritakan tentang bagaimana sulitnya kalau di sekolah karena fasilitas kebersihannya itu tidak mumpuni sehingga mudah-mudahan mau ngecek juga ini kan artinya 2022 udah mau masuk tahun kelima udah bagaimana nih terubahannya begitu ya nah sehingga ada satu sahabat yang menjadi pengingat kalau sekolah jalannya mungkin tidak secepat kalian anak-anakku sayang ada satu aplikasi yang bisa menjadi sahabat kalian tadi udah disebutin ya yang oki-oki itu download sekarang bunda-muna ngerti gak downloadnya kalau gak ngerti nanti diajarkan bagaimana sebenarnya gampang sih downloadnya gampang gak dok gimana coba caranya tinggal udah masuknya tinggal masuk ke playstore ataupun appstore kemudian ketik o k y langsung nomor satu itu aplikasinya oke langsung download ya nah karena nanti kenapa mesti download bunda ada kompetisi nak mau hadiah enggak matanya berbinar-binar bapak ibu gurunya juga berbinar-binar seneng kalau dikasih hadiah nanti akan ada kompetisi tingkat nasional nah tapi sebelum mengikuti kompetisi tingkat nasional itu akan ada piagam untuk anda jadi silahkan bapak ibu guru untuk yang belum bergabung kasih tahu teman-temannya ya untuk bergabung karena ada piagam penghargaan dan juga kami akan membantu memilikan mentor dan sahabat oki yaitu anda ya anda para guru yang supaya bisa melek digital dan digital ini aplikasi ini bisa membantu buah hati kita terutama peserta didik kita yang perempuan untuk mereka percaya diri pergi ke sekolah bapak guru jangan malu lagi ngomong menstruasi sama peserta didiknya ya enggak boleh karena apa karena anda itu bisa ikut berkontribusi membantu peserta didik anda yang perempuan untuk dia datang ke sekolah percaya diri sama seperti ayah-ayah ayo ayah yang hebat mesti berani ngomong menstruasi sama anak perempuannya dan mendidik anak lelakinya untuk tidak melakukan perundungan atau bullying kepada teman perempuannya karena children see children do apa yang dilihat itu yang dicontek sama anak-anak bapak mesti jadi teladan yang baik sepakat ya pak mau masuk surga enggak pak ngomongin soal menstruasi oke pak baiklah kalau begitu nah kita mulai kita mulai langsung ke ini dulu ya ke ibu M. Mega Hapsari SIP MA Koordinator Bidang Peserta Didik Direkturat SMP Kemendikbud karena kita mau ngomong soal menstruasi tidak tabu dan hal segala macam ngomongin sekolah membangun sekolah sehat penguatan karakter siswa SMP kan ini kan masanya awal mens ya betul betul baik Mama Mega silahkan ya jadi selamat pagi adik-adik dan Bapak Ibu semuanya yang sudah join ya bersama kami terima kasih Bunda Nas untuk informasi awalnya jadi sekolah sehat itu memberikan edukasi memberikan informasi memberikan pengetahuan kepada para peserta didik ya kepada adik-adik semuanya tentang catat cara dan perilaku hidup sehat gitu karena hidup sehat itu harus mulai dari kalian kalian dulu gitu loh dan untuk hidup sehat itu pun sebenarnya bisa mulai dari hal-hal yang simple sebenarnya Mama Nas jadi tidak harus yang ribet ya misalnya kalian cuci tangan sebelum makan nah itu sudah bagian dari cara kalian menjaga kesehatan diri kalian gitu atau mungkin kalian membuang sampah di tempatnya nah itu juga salah satu perilaku hidup sehat ya yang sebenarnya sangat sederhana tetapi itu akan memberikan impact yang sangat luar biasa karena ada keterkaitan juga dengan karakter adik-adik semuanya yang ada di sini nantinya ke depannya ya dan juga kita khususnya dari kementerian ya Mama Nas kita sangat support ya dengan kegiatan sekolah sehat ini karena kita juga nantinya pingin kalian yang hadir di sini ya adik-adik yang ada di sini nantinya akan menjadi generasi sehat yang kuat dan hebat nah tapi dari mau jadi generasi yang sehat kuat dan hebat untuk Indonesia kalian harus menjadikan diri kalian dulu gitu yes jadi kalau kalian sehat insya Allah lingkungan kalian sekitarnya juga sehat nah itu yang akan mendukung kalian menjadi anak-anak yang berprestasi dan itu harapan kita semua Mama Nas setuju betul dan mungkin karena ini ada keterkaitan dengan menstruasi ya dengan mungkin siswi-siswi yang putri terutama jadi kalian harus tahu ya dimana kalian nanti harus mencuci pembalutnya dimana kalian harus membuang ya dengan tata cara yang benar pembalutnya ya karena ini ada kebersihan diri kalian yang akan mempengaruhi kesehatan kalian ya dan kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktur Sekolah Menengah Pertama Bapak Ibu dan Adik-Adik kita ada loh program-program yang mensupport ya kalian untuk menjadi anak yang sehat jadi di setiap jenjang ya terutama Bapak Ibu Guru saya yakin pasti tahu deh di jenjang SD SMP SMA maupun SMK kita ada UKS ya Mamanas ya Usaha Kesehatan Sekolah ya dan di UKS itu adik-adik ini akan diajarkan sebenarnya gimana sih cara menciptakan lingkungan sekolah yang sehat itu seperti apa gitu jadi jangan dipandang UKS itu sebagai benda mati yang kalian hanya ke UKS kalau kalian pingsan pada saat upacara sama pengen ini bolos bolos iya bolos numpang tidur saya pusing Bu Guru terapuran sakit terapuran sakit nah gak boleh adik-adik ya jadi UKS itu untuk mensupport kalian yang membangun lingkungan kalian yang bersih sehat supaya belajar kalian nyaman gitu dan kita juga Mamanas kita juga ada koordinasi ada fasilitasi juga dengan rekan-rekan di Dinas Pendidikan Kepat dan Kota untuk mensosialisasikan terkait dengan sekolah sehat ini karena terus terang saya ya Bapak Ibu adik-adik gak bisa kerja sendirian Kementerian Pendidikan Kepudian itu makanya di kesempatan ini pun kita menghadirkan juga rekan dari Kementerian Kesehatan rekan dari UNICEF para praktisi maupun akademisi untuk mensosialisasikan mensupport menedukasi tentang sekolah sehat itu ya karena we cannot work alone ya kita harus kerja bareng betul makanya kita juga seneng banget kesempatan ini Mamanas juga udah banyak informasi udah banyak pengetahuan terkait dengan ini jadi sangat apa ya informatif dan kita juga pengen adik-adik tidak hanya sekedar membaca tidak hanya sekedar mendengar tetapi juga mempraktekkan ya apa yang didapatkan pada kesempatan ini ya dan kita dari Kementerian khususnya di Direktur Sekolah Mendengar Pertama Mamanas kita juga ada loh buku-buku terkait dengan NPK Norma Prosedur Kriteria jadi semacam pegangan ya ya yang bisa didapatkan secara gratis ya bisa didownload kalau mau minta langsung ke kantor saya kasih gratis juga Mamanas ada semua dan ini juga kita bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan juga UNICEF jadi buku terkait gizi buku terkait sanitasi buku terkait dengan kesehatan organ reproduksi ini bisa didownload dan ini juga sangat apa ya up to date banget karena baru kita bikin tahun lalu dan ada yang juga baru kita launching awal tahun ini jadi sangat related banget dengan adik-adik ya terkait dengan kesehatan remaja kalian terutama kalau SMP ini kan masa transisi banget ya apalagi Mamanas kan punya putri tiga kebayang kayak apa kalau tinggalnya bukan di kota besar mungkin saya udah punya cucu ya bener ya iya kan bisa jadi nenek nenek cantik bener bener ya terus strategi kita mempromosikan ya Mamanas itu banyak antara lain acara hari ini kan itu juga bagian dari kita mempromosikan ya acara webinar atau acara podcast ya kita juga banyak mengadakan acara podcast kita juga ini sering mengadakan workshop ya mensosialisasikan dengan rekan-rekan dinas pendidikan keopaten kota utamanya dan kita juga kadang-kadang rekan-rekan di tim saya di direktrat SMP itu turun ke lapangan langsung melakukan pendampingan nah karena dengan turun di lapangan secara langsung kita bisa melihat situasi dan kondisi itu seperti apa dan kita juga bisa membantu memberikan solusi begitu dan apa namanya yang tadi saya sampaikan kita memang banyak kegiatan-kegiatan sekarang yang memanfaatkan sosmed ya memanfaatkan sosmed karena anak-anak sekarang itu kan anak-anak yang ini ya seperti tadi mama nas bilang kalau diomongin doang gitu kan mereka bisa bosen banget dan gak masuk gitu loh jadi kita memasukkannya itu lewat hal-hal edukasi yang menarik yang menarik itu biasanya gak cuman yang didengar tapi yang dilihat ya yang dilihat terus ada interaksi jadi gak cuman one way communication tapi ada interaksi yang membuat mereka tertarik berminat dan mudah-mudahan mereka juga mempraktekkan informasi yang mereka dapatkan contohnya hari ini betul mama nas itu mungkin ya baik gambaran yang bisa saya sampaikan setuju nah ini mau ngelihat buku-buku yang tadi itu ya bagaimana sekolah paling tidak nih buku ini buku NPK usaha kesehatan sekolah usaha kesehatan sekolah bagaimana caranya setiap sekolah paling tidak punya satu komplit kayak begini boleh banget mau hubunginya kumaha dimana jadi sekalian aku promosi ini ya boleh jadi bisa langsung masuk ke website Direkturat Sekolah Menengah Pertama dit smp.kemdikbud go it nanti disitu kalian tinggal klik nanti disitu ada download buku kalian tinggal klik nah disitu bukunya gak cuman ini aja kak Nas tapi banyak banget ini adalah salah satu buku yang bisa didapatkan di website tapi selebihnya satu buku yang terkait dengan apa ya itu gak bayarkannya bunda mega free free banget free dan hard copy juga bisa kita sampein kalau misalnya kalian pas dateng langsung ke kantor kementerian ya nanti kita bisa kasih gratis buat adik-adik wow luar biasa bunda mega terima kasih kita tepuk tangan sekali lagi jadi memang pemerintah sudah sangat mendukung data-data komplit buat buah hatiku sayang anak-anak gadisku silahkan untuk mengetahuinya kalau yang putra gimana bunda ya ikut baca sehingga ngerti apa yang terjadi di temenmu kalau misalnya temenmu lagi dikit-dikit ngambak dikit-dikit ngambak nah itu tanda-tanya ini moments tuh kayak begitu ya jangankan temenmu yang masih SMP bunda aja dulu masih begitu ya udah nikah nah jadi hormon perubahan begitu sifatnya jadi berubah kalian mesti ngerti gitu ya nah hal-hal seperti itu dapetnya bacaannya dari buku termasuk makanan apa nih yang cocok untuk dimakan yang bergizi supaya tidak anemia nah begitu kan jangan sampai anemia ngomong-ngomong anemia ternyata ini penting banget untuk itu kita butuh mendengar bunda RRW Niku Sumaningrum dari tim kerja kesehatan SKM usia sekolah dan remaja eh SKM MKM tadi ya ininya titelnya nah beliau adalah ini panjang loh ya sebetulnya ya Direkturat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak betul ya betul Kak Alhamdulillah karena tepatnya kami dari Direkturat Gizi setelah Ibu dan Anak tim kerja kesehatan usia sekolah dan remaja iya tadi bunda Megata udah kasih buku terus aku ngomong anemia bener gak tuh tadi betul karena remaja putri kita teman-teman semua halo remaja putri sana di Indonesia kira-kira 32% remaja putrinya anemia teman-teman jadi kalau anemia tuh bisa lemas letih lesu belajar nanti gak konsentrasi dengan baik gimana mau kita menjadi remaja yang sehat yang perempuan cantik dan berprestasi jadi kita harus mencegah anemianya terutama teman-teman remaja putri kan mengalami menstruasi harus cegah nih nanti ada tambahan makanan bergizi dan juga nanti minum tablet tambah darah setiap satu minggu sekali baik nah bunda Men ayo kita sikat nih langsung saja langsung saja jadi kita seneng banget ya memutus bapak ibu sekalian teman-teman remaja putri kita gak bisa bekerja sendiri untuk terkait kesehatan reproduksi dari pendidikan kesehatan sudah bekerja sama dalam platform usaha kesehatan sekolah kita memiliki kerjasama kenapa harus ke sekolah teman-teman semua karena remaja kita semakin besar 80% ada di sekolah mereka berada di sekolah dari SD sampai SMA sederajat sehingga kita tidak bisa hanya diam di fase kesehatan sebelumnya kami juga ingin menyampaikan bahwa kita juga sudah memiliki pelayanan kesehatan peduli remaja namanya Huskus Mas PKPR saat ini sekitar 60% ada di Indonesia nah menurut teori teman-teman semua remaja putri kita kondisi kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor perilaku lingkungan pelayanan kesehatan dan genetik paling besar itu perilaku dan lingkungan gimana nih kita tidak sama teman-teman untuk meningkatkan ini semua antara lain tadi intervensi di lingkungannya antaranya di sekolah ya di rumah lingkungan bukan hanya fisik saja teman-teman lingkungan dukungan juga gimana kalau teman putri remaja putri sakit gak dibuli lama di kamar mandi ganti pembalut ataupun petnya tidak digedor-gedor cepetan dong cepetan dong enggak ditunggu seperti yang mereka butuhkan ada air mengalir di sekolahnya dan lain sebagainya sehingga semuanya berjalan dengan baik dan mereka remaja putrinya nyaman saat menstruasi teman-teman tadi saya sampaikan ya kita punya puskesmas PKPR yaitu puskesmas yang ramah remaja dimana diharapkan remaja bisa mendapat informasi dapatkan pelayanan yang baik di puskesmas tapi tahu sendiri deh teman-teman siapa yang dalam waktu setahun ini ke puskesmas ada enggak enggak saya yakin enggak ada kenapa karena teman-teman remaja tuh sama kayak kami yang dewasa ini kalau enggak sakit banget itu pasti enggak mau ke rumah sakit enggak mau ke puskesmas bener ya betul pokoknya panggil tukang pijet besok sehat makanya enggak bisa tenaga kesehatan berdiam diri di puskesmas ataupun rumah sakit mereka harus turun dimana anak-anak remaja ini berada yaitu teman-teman berada di sekolah 80% ada di sekolah kita ke sekolah dengan platformnya usaha kesehatan sekolah ada 4 kementerian yang bermain di sana kementerian pendidikan agama karena punya madrasah dan kesehatan serta kementerian dalam negeri yang punya wilayah teman-teman semua di daerah kemudian 20%nya ada di mana mereka di panti di lapas anak juga ada kemudian di komunitas yang mungkin enggak punya kesempatan untuk belajar nah kementerian kesehatan dengan 4 kementerian tersebut mengembangkan namanya sekolah sehat sekolah madrasah sehat ibu ya gimana untuk implementasi trias UKS apa itu trias UKS teman-teman ada pendidikan kesehatan ada pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kesehatan apa itu pendidikan yang ini antara lain teman-teman dari Kemendikbud UNICEF sudah memfasilitasi pendidikan kesehatan menengenai MKM antara lain hari ini kepelayanan kesehatan apa teman-teman di sekolah ada enggak yang remaja putri dapet tablet tambah darah setiap minggunya ulang-ulang apa namanya tablet tambah darah buat anemia untuk semua remaja putri mencegah anemia tapi mereka diberikan oleh pemerintah untuk disampaikan melalui puskesmas ke sekolah kemudian sekolah menyampaikan ke semua remaja putri dimulai oleh remaja putri di tingkat SMP dan SMA anakku kayaknya dapat waktu SMP keren diminum gak mama nas diminum canggih keren dia itu lebih takut sama ibunya daripada mengguruh oh gitu baik nah teman-teman tadi itu ya antara lain inilah kegiatan dulu KS nya nah gimana nih bapak ibu guru kepala sekolah teman-teman semua remaja putri bisa aktif di tiga kegiatan ini di sekolah masing-masing pendidikan kesehatannya melakukan atau membaca bersama informasi mengenai kes pro pelarian kesehatan nanti ada pembelian kesehatan biasanya di kelas 1 kemudian kelas 1 SMP 1 SMA biasanya ada penjaringan kesehatan diukur tinggi berat badannya dilihat kesehatan matanya tensinya dan lain sebagainya ada juga deteksi penyakit-penyakit tertentu termasuk pemberian tablet tambah darah nih kepada remaja putri di tingkat SMP yang harus diminum teman-teman gak hanya nerima ya teman-teman diharapkan meminum tablet tambah darahnya kemudian juga ada pembinaan lingkungan sekolah sehat yang harus bersih yang sanitasinya baik kemudian kekuasaan bebas rokok bebas bullying bebas narkotika dan lain sebagainya ini tidak bisa dilakukan hanya oleh sekolah saja bapak kepala sekolah ibu guru teman-teman anak-anakku semua dan orang tua juga harus mendukung untuk implementasinya nah tadi kan 80% di sekolah ya 20% ada yang mereka mungkin gak punya akses ke sekolah kementerian kesehatan punya pendekatan namanya posyandur remaja saat ini sudah ada 15.185 posyandur remaja di 34 provinsi ngapain sih kegiatannya nah antara lain juga edukasi-edukasi ini pemeriksaan kesehatan sederhana yang dilakukan oleh untuk remaja jadi kadernya remaja sendiri juga menyampaikan informasi mengenai kespro antara lain mengenai kesehatan menstruasi ini nah kenapa penting di sekolah kakak nas bunda teman-teman semua ternyata banyak sekali pengetahuan yang kurang dimiliki oleh teman-teman kita remaja putri apa sih itu pengetahuan masalah subur padahal gak tahu makin besar lalu kenapa ke sekolah ternyata guru dan teman adalah orang yang dicari ditanya untuk berdiskusi tentang kespro sehingga penguatan kepada teman-teman semua nih yang siapa yang suka dicurahatin teman-temannya disini banyak banyak ya guru yang ditanya apalagi ibu saya sakit mengenai ini saya sedang ini dan sebagainya pasti guru yang dicari sehingga penguatan guru dan teman-teman harus dikuatkan sehingga selain itu teman-teman ada lagi masalah di sekolah ternyata di sekolah juga butuh penuh penguatan karena masih banyak yang airnya tidak tersedia gedung sekolahnya kurang memadai kemudian toiletnya tidak terpisah perupaan laki-laki jadi ada potensi diintipin atau kekerasan dan lain sebagainya plus jangan lupa jumlahnya mereka ini banyak banget anak-anak kita di SMP aja siswanya gabungan ya antara di bawah Kemenikbud dan Kemenak SMP dan Madrasah Sanawiyah MPS itu ada 10 juta remaja di SMP atau MTS tersebut tenaga kerja kita berapa gimana tenaga kerjanya ada tenaga pendidiknya gurunya ada 5 juta kemudian tenaga pendidikan karyawan-karyawan lainnya ada 1 jutaan satuan pendidikannya ada 600 ribu jadi banyak sehingga kita harus menyasar ke satuan pendidikan nah tadi melengkapi tadi kak Bunda Sahna selain tadi air yang kurang toiletnya yang masih belum juga ternyata juga ada potensi kekerasan di sekolah jadi sekolah juga banyak menjadi tempat kejadian kekerasan di sekolah ada yang pelecehan seksual bahkan sederhana seperti catcalling sweet sweet cewek nah itu masuk kekerasan kakak jadi kita harus oh gitu yes jadi gak boleh kan dipanggil semikian kalau yang tidak berkenan terutama betul plus lagi kantin di sekolah kita makanannya apa nih teman-teman di sekolah kira-kira jajan sebelat cilor cireng cireng dan lain sebagainya padahal tadi teman-teman putri rentan anemi kurang darah butuhnya protein tinggi gak bisa dikejar sama cireng gak bisa jadi pendampingannya harus kuat juga di sekolah gitu jadi itulah kenapa kita harus ke sekolah kebijakannya tadi seperti itu kemudian terus kalau kita investasi ke mereka saat ini diharapkan dia jadi tadi Bu Mega sudah menyampaikan saat ini sehat berprestasi dewasanya tadi gambar-gambar teman-teman saya lihat ini staff ahli presiden muda-muda semua generasi millennial yang berprestasi jadi orang-orang berprestasi berikutnya next jadi mempunyai keluarga yang sehat terus apa sih mungkin yang telah kami coba lakukan bunda antara lain kolaborasi kolaborasi kemenikbud kemenak kemendagri dan semua praktisi termasuk ini sebelah saya termasuk penyusun juga penyusun modulnya yaitu penguatan guru mengenai kespro saat ini sedang berlangsung untuk guru-guru pendidikan khusus kemudian melaksanakan tresus KS yang harus dibantu semua pihak penerapan model sekolah sehat yang luar biasa dibantu oleh kemenda kemendibut dan penyusun penduduk lainnya mungkin itu kakak bunda yang bisa saya sampaikan kita akan banyak diskusi ke depannya baik jadi kalau begitu ya bunda Weni kalau misalnya dilihat tanda-tandanya tolok ukurnya bahwa anak akil balik ketika perempuan sudah menstruasi lelaki mimpi basah begitu kan ya memang kita juga sih yang salah gitu ya orang tua jadi dibilangnya tabu-tabu-tabu ngomongin reproduksi jadi anak laki-laki mimpi basah dia diem aja gitu dan merasa berdosa ya kan seperti itu perempuan menstruasi kudu dikasih tahu bahwa dia bisa hamil tapi belum siap hamil jadi kudu hati-hati betul sekali jangan sampai ada coba-coba ya jangan belum waktu dia belum siap nanti dokter Diana mungkin akan menyampaikan lebih teknis jangan jangan dulu benar baiklah kalau begitu dokter Diana Savitri Felis SPOG konsultan MKS dosen FK UPH rumah sakit Siloam co-founder dari Akar Indonesia yang akan menjelaskan menstruasi emang kenapa sih bisa hamilnya soalnya kan anak remaja pengen tahu emang gak bisa kan boleh loh kalau misalnya cuman enggak kok cuman jauh-jauh jauh-jauh tapi kok bisa hamil juga nah ini nih yang ikuti pinter-pinter ya dokter ya walaupun kudu ditahan bahasanya tapi mereka itu adalah anak gadget ya oke silahkan dok thank you terima kasih selamat pagi teman-teman semua baiklah hari ini mungkin tadi udah bicara banyak tentang menstruasi 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 sebenarnya apa sih menstruasi jadi mungkin nanti geiran saya jadinya ya untuk menjelaskan apa itu menstruasi jadi menstruasi itu adalah proses meluruhnya dinding dalam rahim jaringan yang ada di dalam rahim bersama darah luar dan itu yang disebut proses menstruasi dan kita selalu mendengar kata yang namanya siklus menstruasi siklus menstruasi itu karena dari mulai menstruasi sampai ke menstruasi berikutnya itu berupa sebuah siklus disini saya tampilkan bentuknya semacam lingkaran karena memang sebuah siklus disitu ada angka hari pertama kemudian biasanya menstruasi itu sekitar 5 sampai 7 hari ya jadi setelah hari ke-8 masuk fase praovulasi sebetulnya dari mulai menstruasi terjadi dari mulai keluar darah terjadi itu terjadi pematangan telur pematangan telur untuk yang nantinya kalau dibuahi akan menjadi bayi gitu ya ya teman-teman semua inilah dulunya bentuknya adalah telur lalu dibuahi oleh sperma gitu nah pematangan ini terjadi di saat mulainya fase menstruasi kemudian sampai ke fase praovulasi disitu saya tulis fase praovulasi bisa bervariasi nanti ini yang akan menjawab kenapa siklus teman-teman ada yang 28 ada yang 21 30 40 macam-macam nah kemudian setelah fase praovulasi setelah bakal telur itu matang kemudian dia akan pecah yang namanya ovulasi dan mengeluarkan sel telur proses tersebut terjadi di indung telur teman-teman punya indung telur dua kanan dan kiri nah indung telur ini akan mengeluarkan sel telur dan lalu menunggu di saluran telur saluran telur siap untuk dibuahi setelah itu dia akan menunggu dan masa tunggunya disebut fase pasca ovulasi dan itu berlangsung selama 14 hari kalau ini jarang bervariasi sekitar 14 hari dia menunggu dia tidak dibuahi lalu terjadi proses menstruasi jadi expirnya telur kamu itu 14 hari tapi sebetulnya masa suburnya itu bukan sampai nanti menjelang menstruasi masih subur enggak dia hanya sekitar satu minggu sebelum dan sesudah ovulasi jadi sebelum sesudah ovulasi disitulah masa suburnya masa subur itu apa masa subur itu adalah masa dimana sel telur itu kalau ketemu sperma lalu akan terjadi pembuahan dan terjadi kehamilan nah proses menstruasi itu dia menghasilkan hormon sorry boleh balik gak slide nya proses menstruasi itu menghasilkan hormon dan hormon tersebut memang akan mempengaruhi bagaimana gejala-gejala lainnya selain menstruasi nah saya mau jelaskan dulu tentang apa itu menstruasi yang normal jadi tadi teman-teman tahu yang namanya siklus siklus itu dimulai dari hari pertama sampai hari pertama height yang berikutnya kemudian siklus yang normal untuk teman-teman yang masih remaja itu adalah 21 sampai 45 hari jadi kebayang gak kalau misalkan satu bulan itu cuma 30 hari jadi bisa banget nih satu bulan gak height sama sekali kadang-kadang suka ada teman-teman remaja yang datang ke saya gitu ya kenapa sih kok height saya gak teratur apakah saya hamil begitu kan pasti pertanyaannya emang kamu ngapain karena kalau search di internet memang nomor satu ketika tidak height adalah hamil ya jadi makanya penting nih teman-teman untuk tahu dulu sebenarnya normalnya untuk teman-teman remaja 21 sampai 45 hari nanti setelah lewat 2 tahun dari pertama kalinya menstruasi dia akan berubah menjadi 21 sampai 35 hari jadi sebenarnya tetap juga lebih dari 1 bulan itulah gunanya nanti kan teman-teman akan berkenalan lebih jauh dengan Oki ya nah itulah gunanya teman-teman pakai aplikasi supaya teman-teman bisa tahu sebenarnya siklusnya tuh berapa sih karena bukan saya bulan ini dapet bulan depan dapet saya dapetnya setiap bulan apa enggak bukan itu dan bukan tanggal kok tanggalnya beda-beda gitu ya karena memang siklus menstruasi kita itu dihitung dari hari pertama ke harta pertama berikutnya kemudian durasi yang normal itu 5 sampai 7 hari jadi kalau misalnya kurang atau lebih konsultasi banyaknya pembalut itu kira-kira 3 sampai 6 pembalut per hari tapi jangan nunggu penuh baru ganti jadi teman-teman harus tetap ganti pembalut 4 jam sampai 6 jam sekali walaupun belum penuh apalagi kalau sudah hari-hari akhir ya biasanya sudah tinggal sedikit terus males ganti terus sayang gitu ya tapi nanti jadi sumber infeksi karena sudah kena darah kena keringat habis itu bakteri-bakteri datang dan wah pasti baunya luar biasa gitu ya jadi nanti teman-teman ingat bahwa walaupun hanya sedikit 4 sampai 6 jam sekali terus gimana ngitungnya ya berapa pembalut nih yang saya pakai satu hari ya teman-teman belajarkan di sekolah yang namanya persentase ya jadi terisi berapa persensi darahnya jadi dikira-kira aja gak apa-apa salah juga bukan ulangan jadi tenang aja yang penting teman-teman bisa belajar untuk mengenali sebenarnya darah saya ini cukup banyak atau terlalu banyak atau kurang kayak gitu nah kemudian tadi saya bicara tentang hormon yang dikeluarkan oleh indung telur akibat dari proses menstruasi hormon tersebut mempengaruhi kondisi yang tadi disebut apa suka moodnya jelek banget nih kalau moments gitu ya ngambekan ngambekan kemudian kok kayaknya susah tidur atau ada juga yang kayaknya gak mood ngapa-ngapain nih pengen diem aja jadi mager banget atau ada yang cemas-cemas banget atau panik banget nah itu yang disebut sindroma pramenstruasi ini kalau teman-teman lihat ini ada gejala-gejala yang sebelah kiri itu gejala ada cemas panik marah-marah gitu ya terus ada susah konsentrasi gampang lelah mood swing nah itu adalah gejala-gejala emosi sedangkan yang sebelah kanan ada bengkak swelling bloating itu rasanya kembung perutnya terus suka sendinya sakit gitu ya atau payudaranya sakit itu adalah gejala fisik jadi dia bisa mempengaruhi gejala fisik maupun gejala psikologis dan itu sama semuanya disebut sindroma pramenstruasi nah disini kalau teman-teman lihat di sekelilingnya ada persentase ini hasil penelitian saya bersama mahasiswa kita meneliti ternyata dari 100% yang kita teliti respondennya ada 72% memang tidak mengalami PMS atau PMS gejala ringan jadi yang gejala ringan kita masukin ke non-PMS yang PMS itu adalah gejala sedang dan berat ada 24% disitu lumayan mengganggu kalau yang namanya sedang berat itu nah tapi ada yang 4% disitu yang disebut PMDD atau Premenstrual Dysphoric Disorder jadi ini adalah sebuah gangguan yang lebih parah gitu gejalanya dari PMS terutama gejala psikologisnya jadi gejala psikologisnya itu benar-benar parah banget bisa sampai hilang mood sama sekali bisa sampai ada pemikiran bunuh diri dan depresi nah itu 4% ada jadi maksud saya disini adalah kadang-kadang kita suka bercandaan ya eh sengol bacok banget sih loh atau enggak sensi banget sih loh PMS ya gitu nah hati-hati ya teman-teman PMS itu bisa juga ternyata merupakan satu gejala yang berbahaya gitu jadi kita perhatikan maksud saya disini adalah ayo kita perhatikan teman-teman sekitar kalau misalkan khas dari PMS adalah dia mulainya sebelum menstruasi sekitar satu satu mingguan lah sebelum menstruasi dan nanti akan berhenti ketika mulai menstruasi kalau misalnya dia enggak berhenti-berhenti itu memang berarti ada gangguan psikologis yang menetap tetapi kalau khasnya dari gejala pramestruasi adalah tadi hanya muncul persis sebelum menstruasi nanti begitu menstruasi mulai dia akan berkurang jadi lihat-lihat nih teman-temannya kalau emang benar-benar pada saat tertentu dia itu murung banget itu karakternya memang mungkin kalau saat-saat tertentu bukan karakternya berarti perlu diajak ke PKPR bisa kemudian paling minimal ke UKS supaya bisa konsultasi dengan guru kan sekarang ibu-ibu guru bapak-bapak guru sudah pada tahu oh ada yang namanya PMS nah selain PMS yang saya sebutin disini ada juga gejala lain yang menyertai menstruasi yaitu nyeri height dan ini yang paling menyulitkan kita karena menjadi dianggap normal nyeri height itu normal saya setuju tetapi masalahnya adalah ketika terlalu nyeri anak perempuan suka dibiarkan gak apa-apa nyeri height itu memang normal jadi udah ditahan aja ini sesuatu takdir yang harus kamu terima aduh sedih banget kayaknya ya menstruasinya memang iya tetapi nyerinya tidak harus seperti itu jadi kalau memang teman-teman merasa nyeri boleh banget untuk minum obat anti nyeri next nah ini saya berikutnya akan bicara sedikit tentang produk kebersihan menstruasi kalau teman-teman lihat disini ada banyak pilihannya mulai dari yang pembalut sekali pakai ada tampon ada menstruasi dan juga ada pembalut yang bisa dipakai ulang saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita sehat tapi kita juga peduli lingkungan karena pembalut sekali pakai ataupun tampon yang kita pakai itu akan menjadi sampah gak bisa diapapain lagi jadi sedangkan kita kan setiap bulan akan mengalami maksudnya bersiklus kita akan mengalami menstruasi sehingga ini adalah kebutuhan esensial atau kebutuhan utama kita boleh berkenalan dengan pembalut yang bisa dipakai ulang dan juga menstrual cup sebelum saya bahas tentang alatnya saya bahas dulu bagaimana cara membersihkannya kalau teman-teman menggunakan pembalut sekali pakai teman-teman tidak perlu mencuci setelah selesai pakai jadi selesai pakai langsung digulung langsung dibungkus teman-teman boleh pakai kertas kertas koran kertas bekas plastik boleh langsung dibungkus lalu masuk ke tempat sampah beberapa sekolah mungkin punya tempat sampah terpisah antara yang untuk pembalut dan untuk tisu jadi diperhatikan baik-baik jangan sampai salah buang ini bagus terus sekali lagi sekolah yang baik yang bisa jadi nanti akan menang kompetisi adalah yang punya dua tempat sampah di kamar mandinya dikasih keyword dikasih contekan ya saya mau kasih tips gimana teman-teman bisa selalu punya kertas pada saat ganti pembalut yaitu selalu bungkus pembalut dengan kertas jadi ketika teman-teman membawa pembalut bersih itu sudah dibungkus dengan kertas koran ataupun kertas apapun yang nantinya akan menjadi kertas pembungkus sampah yang teman-teman punya jadi always ready gitu ya selalu ready nah kemudian yang berikutnya saya mau kasih tahu kalau teman-teman memilih menggunakan pembalut kain di pojok ada yang pertama dia memang harus dicuci dulu kemudian setelah dicuci darahnya hilang nanti baru di jemur dan kemudian nanti bisa dipakai lagi kalau misalnya sudah rusak ada yang bolong-bolong jangan dipakai lagi jadi nanti teman-teman bisa cari pembalut ini saya bawa ini bawa contohnya Mbak Wen mesti dibantuin Mbak Wen oh bisa-bisa tenang ini contohnya bentuknya memang seperti pembalut yang bersayang belinya di mana belinya banyak kok di online iya kalau teman-teman pegang gadget kan bisa cari lah ya langsung cari nanti kalau menghubungi teman-teman panitia juga ada kok ada yang rekanannya oh saya gak jualan makanya jangan menghubungi saya oh baiklah saya pengguna tapi tidak berjualan nah ini bagian dalamnya dia menyerap air kemudian bagian belakangnya dia tahan air cara pakenya sama persis kayak pakai pembalut yang apa di ada sayapnya tinggal di taruh di jalan dalam lalu dijepitkan bedanya gak pakai lem tidak pakai perkat tapi pakai kancing disini ada kancingnya kancing ini juga yang dipakai untuk nutup kalau misalkan teman-teman habis cuci mau simpan ditutupnya dibalik kemudian tinggal ditutup begini disimpan boleh jadi alternatif untuk teman-teman yang peduli terhadap lingkungan dan punya akses air yang baik karena kalau teman-teman punya akses kurang terhadap air emang agak menyulitkan ya pakai pembalut ini karena kan harus dicuci bersih harus dijemur harus kering baru bisa dipakai lagi kemudian yang berikutnya celana dalam menstruasi saya gak masukin gambarnya disitu bentuknya celana dalam jangan jijik ya kalau ngelihat celana dalam kita bicara menstruasi gak boleh tabu ini celana dalam menstruasi jadi ini belum dipakai jadi masih ada plastiknya sama kayak kalau kita beli pakaian renang ya masih disegel bagian dalamnya sama dia juga menyerap air tetapi dia ada lapisan ini agak lebih tebal dan dia bisa sampai ke belakang jadi untuk misalnya teman-teman malam tidur pun dia aman sampai belakang dan ini ada lapisan tahan airnya juga ini bisa membantu buat teman-teman yang heightnya udah tinggal sedikit atau teman-teman yang baru height biasanya kan masih sedikit banget tuh heightnya repot ya pakai pembalut boleh pakai celana dalam menstruasi ini sama bisa dibeli online tapi di toko-toko departemen store terkemuka juga ada yang punya celana dalam menstruasi cari aja dan ini bisa membantu buat teman-teman yang iritasi terhadap pembalut sekali pakai karena bahannya kan bahan katun dia menyerap keringat jadi tidak menyebabkan iritasi kan banyak nih saya punya banyak pasien yang memang iritasi terhadap pembalut sekali pakai maka menggunakan pembalut kain menggunakan celana dalam menstruasi bisa jadi alternatif dan yang berikutnya alternatifnya adalah menstruasi saya jaman mens tidak ada iya betul itu namanya teknologi oh tapi sebenarnya gini kalau yang namanya pembalut kain itu dari jaman nenek-nenek sudah ada tapi dulu pakainya handuk handuk digulung-gulung lalu ditaruh disitu tapi bedanya kalau sekarang sudah dibuat keren jadi tipis mau pakai celana yang model kayak apa juga aman gitu ya tapi kalau pakai anduk kan kelihatan banget tebal kalau pakai anduk kayak mau naik muda duduk di pelana iya benar iya pasti anak-anak gak mau pakai lah betul lah nah yang terakhir adalah menstrua cup menstrua cup ini ini menstrua cup aduh kelihatan gak ya bahannya silikon nanti boleh pegang bu iya ini gak saya pakai kok bu tenang iya benar kalau mes ruaka saya gak akan bagi-bagi yang saya pakai ya jadi bentuknya memang seperti cawan seperti yang ada digambar disitu kemudian bahannya silikon dan sangat lembut kalau teman-teman lihat ini kan mudah sekali kemudian cara memasukkannya banyak sih tutorialnya di youtube ataupun di video-video ya dilipat sehingga dia lebih kecil kemudian dimasukkan baru nanti tinggal dibuka dia otomatis bentuknya akan kembali seperti semula dan dia siap menampung darah hype memang keuntungannya menggunakan ini adalah ini satu bisa dipakai sampai 10 tahun karena dia silikon ya jadi cukup tahan lama kemudian kalau teman-teman pakai kalau tadi pembalut harus ganti 4-6 jam pakai calon dalam menstruasi ataupun pakai pembalut yang kain sama 4-6 jam harus diganti tapi kalau pakai ini kalau apalagi buat yang sudah sedikit banget bisa sampai 12 jam di dalam vagina tidak masalah karena dia ada di dalam vagina asal tidak bocor kalau heightnya lagi banyak jangan terlalu lama nanti dia akan tumpah keluar tapi kalau misalnya sedikit dia akan stay di dalam karena ada di dalam jadi tidak kena bakteri karena tidak kena udara luar jadi memang relatif aman untuk dipakai jangka panjang sampai 12 jam 12 jam tidak susah teman-teman mandi kepipiskan kalau pipis pasti ketemu air bisa untuk dikeluarin dan enak sekali di Indonesia toiletnya selalu ada air jadi mudah sekali untuk kalau misalkan mau ganti tinggal keluarkan kemudian dituang airnya di kloset kemudian dibilas saja lalu masukkan lagi yang penting tangan kita bersih sebelum kita masuk kamar mandi jadi cuci tangan dulu sebelum masuk kamar mandi dan langsung masukkan lagi yaudah selesai puten ya dok puten ya kan kalau dokter kan memang dokter objin yang ngerti masukinnya kalau anak-anak bagaimana dok pertama ngeri-ngeri sakit-sakit dan takut kalau kami ibu takut kalau sampai ada selaput yang terluka di situ nah itu kan pasti yang ada di pikiran kami ya itu benar banget jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan pilih yang mana ya yang mau dipilih kembali lagi ke teman-teman nyamannya yang mana karena produk kebersihan menstruasi itu dibuat untuk kenyamanan penggunanya jadi terserah lah teman-teman mau nyamannya seperti apa nah ini kan alternatif-alternatif yang teman-teman bisa pilih dan nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing untuk mengetahui yang mana lubang yang tepat itu sebenarnya memang teman-teman sebaiknya memang mengenal diri sendiri dan jadi bukan cuma ngeliat gambar oh gambar di buku itu kayak gini gitu tapi bercermin lah bercermin jangan cuma wajahnya gak apa-apa kalau bercermin lihat punya sendiri boleh boleh banget untuk tahu jangan yang punya orang ya oh iya hati-hati ya kalau lihat punya orang itu berbahaya kata nenek itu berbahaya ini kan jadi cermin biasa dok ya cermin biasa kayak cermin dipakai buat wajah tapi dipakai di bawah kelihatan kelihatan saya suka saya sedia juga kan saya punya klinik khusus untuk anak-anak untuk objin tapi untuk anak-anak dan saya sediakan cermin jadi kadang anak-anak itu memang perlu tahu gitu ini apa ini apa ini yang namanya vulva ini loh kamu tuh kencing dari sini kamu tuh vaginanya ini ketika mereka mulai menstruasi baiknya mereka diberitahu supaya mereka tahu betul organnya seperti apa dan jangan khawatir kalau nanti tahu terus nanti disalahgunakan justru karena mereka tahu mereka tahu fungsinya dengan baik gitu yang kan bahkan kayaknya anak-anak mungkin gak tahu kalau perempuan itu punya tiga lubang gitu kan oh iya ya kan lubang pipis lubang vagina sama lubang anus ada tiga oh betul lubangnya ada tiga betul nah itu perlu tahu dan masing-masing punya fungsinya sendiri masing-masing punya ininya sendiri gitu nah kemudian kalau terkait dengan selaput darah sebetulnya selaput darah itu adalah sebuah selaput dan tidak ada fungsi khusus kalau dikaitkan dengan mitos keperawanan kenapa saya sebut mitos ya karena sebetulnya keperawanan itu dari katanya ataupun dari definisinya adalah seseorang akan kehilangan keperawanannya ketika sudah melakukan aktivitas seksual tapi tidak pernah disebutkan mengenai apakah ada robekan atau enggak di selaput darahnya jadi itu hal yang berbeda sebetulnya apakah itu perawan atau enggak orangnya yang tahu saya pun enggak bisa tahu dia perawan atau enggak nah aktivitas seksual tidak selalu merobek selaput darah sebaliknya selaput darah tidak hanya robek oleh aktivitas seksual oke jadi enggak perlu dikaitkan bahkan WHO sudah menyebutkan stop two finger test atau berhenti untuk melakukan tes keperawanan karena itu melanggar hak asasi perempuan dan itu termasuk kekerasan terhadap perempuan oke jadi melakukan tes keperawanan ingat ya melakukan tes keperawanan termasuk kekerasan terhadap anak perempuan jadi perkara selaput darah itu hanya selaput fungsi yang jelasnya juga enggak ada diperkirakan dulu waktu kecil karena anak-anak itu suka duduk di sembarang tempat si selaput ini bisa jadi apa barrier bisa jadi apa ya sistem pertahanan tubuh untuk mencegah bakteri ataupun kotoran masuk ke dalam vagina betul tapi kan kalau udah gede kita enggak duduk di sembarang tempat kalaupun duduk kita tahu kita pakai pakaian dalam jadi akan berbeda fungsinya sebenarnya untuk orang dewasa sudah tidak ada fungsinya lagi itu jadi kalau misalkan ibu mau anaknya pakai kap boleh silahkan ibu tidak senang karena menurut keluarga tidak setuju dengan itu silahkan itu kembali lagi karena akhirnya saya juga enggak bisa memaksa bahwa saya hanya bisa menyebutkan bahwa keperawanan itu bukan ditentukan dari selaput darah tetapi kalau keluarga pengennya seperti itu saya enggak bisa maksa kembali lagi itu jadi penggunaan menstrua wakab sebetulnya tidak merusak keperawanan intinya begitu mau pakai atau enggak silahkan paham clear sekarang jelas sejelas senang banget loh jadi pasiennya dokter dikasih kaca boleh dibawa pulang jangan nanti pasien lain enggak kebagian benar-benar mitos yang terakhir adalah tentang mitos seputar menstruasi ini yang paling sering saya dengar tidak boleh minum es atau minum persoda enggak boleh makan daging enggak boleh makan ikan enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh olahraga enggak boleh keramas enggak boleh gunting kuku padahal tadi disebutkan ya makanan harus bergizi daging ikan itu protein yang bagus dan itu sangat penting untuk teman-teman remaja terutama saat menstruasi jadi boleh es soda enggak ada pengaruhnya kemudian keramas gunting kuku harus teman-teman lakukan karena justru pada saat menstruasi kita wajib menjaga kebersihan nah kemudian mitos berikutnya yang paling sering dan yang mengganggu menurut saya adalah menstruasi adalah darah kotor dan ini yang kemudian menyebabkan semua orang berpikir bahwa itu tabu stigmanya terlalu besar karena disebut darah kotor kembali lagi tadi saya jelaskan menstruasi adalah darah yang bercampur dengan jaringan bukan darah kotor dia memang beda dengan darah yang keluar kalau kita tersayat tapi itu bukan darah kotor dan mitos yang terakhir yang saya sampaikan tentang nyeri height mungkin sering dengar ya nyeri height akan hilang kalau menikah mohon maaf menikah bukan jawaban untuk nyeri height apalagi kalau suaminya salah makin nyeri nanti itu suka salah kaprah jadi sebetulnya nyeri height itu sebaiknya teman-teman periksa ada nyeri height yang memang murni karena proses menstruasi tapi ada juga nyeri height yang disebabkan oleh penyakit lainnya yang sering disebut endometriosis nah endometriosis itu akan bisa dikendalikan memang dia akan berkurang dan tidak bertumbuh ketika hamil tapi bukan berarti suruh hamil aja biar gak endometriosis bener gak itu hal yang berbeda itu hal yang berbeda jadi teman-teman mesti tahu kalau teman-teman nyeri height bukan kawin jawabannya kalau teman-teman nyeri height cari obat anti nyeri habis itu konsultasi ya sama dokter terutama kalau nyerinya gak berkurang dengan obat anti nyeri kalau nyerinya semakin lama semakin bertambah yang penting pastikan bahwa tidak ada penyebab lain yang menyebabkan nyeri heightnya barulah teman-teman bisa nyaman menggunakan obat anti nyeri konsultasi aja jangan takut selesai yang terakhir yang penting untuk menghilangkan stigma adalah tadi tahu satu berkali dengan informasi dan yang kedua konsultasi kalau ada yang gak normal itu aja baik terima kasih kita tepuk tangan sekali lagi buat dokter dianan dokter terima kasih banyak yuk kalau begitu kita menggali solusi ke depan karena anda bertiga hanya satu bentuknya ini rakyat Indonesia yang perempuan SMP serendorendo banyaknya banyak banget gitu ya jadi yuk kita bicara solusi ke depan edukasi dan promosi manajemen untuk kesehatan dan kebersihan menstruasi melalui aplikasi Oki dokter dulu dok dok udah punya udah dong aku juga udah tapi aku menepus jadi Oki nya bingung iya terus dia bilang tidak bisa dipakai udah tua udah tua gitu saya pakai dan itu tadi saya sharing juga ya tentang bagaimana kita menghitung siklus saya pakai buat saya saya pakai untuk pasien saya dan itu sangat memudahkan karena kalau misalkan pasien datang dengan gangguan menstruasi saya pasti akan nanya kapan height yang terakhir terus pasien suka kayaknya gitu waduh jangan kayaknya catat aja gak usah kayak orang susah gitu kan kalau orang tua dulu mungkin ngajarinnya pakai kalender ya disilang-silang tapi ribet banget gak sih bawa kalender ke dokter apalagi kalender dinding terus dibawa-bawa gitu ya mau kemana nih mau nempel di dinding dok iya padahal kan di tangan pasti ada handphonenya ya udah pakai aja gitu dan aplikasinya kan gak terlalu berat untuk di download gak terlalu besar ininya kuotanya jadi cukup lah untuk dipakai nanti tinggal lihat siklusnya kayak apa kemudian bagusnya lagi ada gejala-gejala disitu ya jadi kayak tadi gejala PMS kita bisa deteksi banyaknya darah kita bisa deteksi it's really good asik banget sebenarnya teman-teman pakai karakter apa sih saya pakai karakternya Dian karena lucu aja rambutnya aku yang pink dok oke nah itu yang ngatain aku udah tua jadi ini tulisannya ya anak-anakku sayang buah hatinya bunda tulisannya OKY ya OKY OKY nah coba buka dulu ambil handphonenya kemudian download gitu ya di App Store kalau bunda pakenya App Store kalau kalian apa kan ada yang pakai Play Store Play Store gitu ya ada yang App Store udah deh pencet OKY muncul tuh nah perempuan lucu itu ya nanti dikasih tahu berapa hari lagi di kalender gitu kan dan asik banget gampang banget karena tinggal kayak ngeklik terus ya lagi mens ngeklik udah selesai gitu terus yang gemesnya apa kalau disini aku tuh sampaikan anak-anakku masih menstruasi jadi aku suruh mereka melakukan itu karena catatan harian setiap hari lacak perasaan dan aktivitasmu menggunakan catatan harian gitu lucu kan itu yang maksud saya baik karena ada diarinya karena tadi kita perlu mengenali bagaimana perubahan mood apakah ini PMS atau bukan kemudian disini ada nyerinya dan bisa dicatat juga dan sedikit tips untuk mengukur nyeri adalah menggunakan skor jadi kalau 0 itu gak sakit sama sekali 10 itu sakitnya banget 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 sampai kayak mau pingsan nangis-nangis wah pokoknya parah banget terus 10 sekarang yang paling ngerasain sakit siapa? diri sendiri jadi yang bisa ngasih skor siapa? diri sendiri sekali lagi ini bukan ulangan salah di-salah dikit gak apa-apa skor itu hanya akan menjadi patokan karena nanti berikutnya kalau lebih sakit berarti skornya naik kalau kurang berarti skornya turun sangat gampang 0 sampai 10 tinggal dicatat di notesnya betul terus ada yang begini apa yang kamu lakukan hari ini aktivitas ada olahraga makanan sehat tidur cukup bersosialisasi sulit tidur makan tidak sehat iya kan ya wuh lucu loh gemes banget ini aplikasinya gemes banget jadi ini sangat ngebantu ya buat kita terutama buat saya nih seorang bunda dengan 3 anak perempuan karena anak saya itu kan tipenya suka marah-marah ya itu dia suatu hari bilang begini ya sama bunda ini kakak-kakakmu ini ya luar biasa kakak pro kakak share kakak make up bu kayaknya aku tuh bipolar lu mau men sekali bilang gitu kejauhan banget ngomong bipolar begitu ya tapi kan susah ngejelasinnya karena bunda bukan dokter bapak ibu guru juga bukan dokter maka aplikasi Oki ini akan membantu betul mbak Mbak Wen ayo Mbak Wen cerita Mbak Wen jadi teman-teman semuanya tadi jangan lupa tadi pesan-pesan dengan dokter Diana tadi kan selain mengenal diri sendiri kenali juga gimana perilaku kita sehari-hari makan kita udah bener belum istirahat itu udah bener belum jangan lupa remaja putri ayo kita minum tambah darah remaja putrinya terus satu kali dalam seminggu sekali seharusnya teman-teman dapat semua nih dari puskesmas melalui sekolah kalau gak ada beli gak mahal sungguh deh tapi buat kesetan bersama itu penting banget loh sayang soalnya kalau enggak kamu tuh lemes-lemes yang gak bisa masuk itu pelajaran nanti ketinggalan maksudnya setiap mens pelajarannya ketinggalan yang mustinya juara kelas jadi dokter jadi insinyur eh jadi seniman mah juga cakep juga mau jadi apa aja boleh nah bunda mega ngegodain aku jadi drummer keren ya bunda jadi begitu bagaimana caranya anak-anak jangan sampai gak berprestasi karena lagi tidur di UKS sakit ngemerungkel gitu ya sakit perut udah gitu pas dicek darahnya gak bagus itu jauh lagi ada urusan stunting lah di Indonesia karena gizi gak bagus nanti kedikit lagi kan kalian insya Allah dapat lelaki yang baik ganteng gitu ya padahal semuanya apa gitu kenceng banget pada teriak amin ya nanti kan kalian mesti menjadi seorang ibu gimana dong menghasilkan anak-anak yang luar biasa kalau kalian gak menyiapkan badan dengan baik gak nyuruh kawin lulus SMP enggak ya enggak nanti tapi nabung badannya itu dari sekarang betul gak sih sayangku ayo bunda mega betul banget ya kalau saya sih pengen ngingetin aja ke adik-adik semua bahwa kesehatan kalian itu masa depan kalian gitu jadi kalau kalian dari sekarang nih ya menjaga kesehatan terutama organ reproduksi kalian ya seperti tadi disampaikan oleh dokter nah kalian akan tahu gitu gimana yang harus kalian lakukan yang tidak boleh kalian lakukan dan itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kalian karena prestasi itu akan maksimal kalau kalian itu dalam kondisi sehat gitu jadi jangan ditunda-tunda deh ya sedini mungkin mumpung kalian masih anak SMP ya mama nas ya kalian masih anak SMP biasakan untuk hidup secara sehat nah dengan memakai aplikasi Oki itu kan udah ketahuan jadi kalian bisa prepare misalnya ke sekolah misalnya tanggal ini kayaknya aku udah mau mens ya aku kayaknya mesti bawa pembalut misalnya jadi udah ada preparation dari kalian gitu dan kalian kalau misalnya udah mulai mood swing jangan khawatir kalau bipolar ya bener mama nas ya oh berarti ini aku udah mendekati hari oh mungkin karena aku lagi kecepean aja nih makanya kayaknya moodku lagi kurang bagus nah itu yang bisa menilai kalian semua dan kalian harus biasakan itu dari usia kalian yang sekarang ini 13-15 tahun anak SMP gitu karena masalah depan kalian itu masih panjang ya dan sehatnya kalian itu menentukan masa depan kalian ya itu mungkin aduh bunda-bunda luar biasa banget mohon pisang terima kasih banyak peluk sayang betul luar biasa nih tiga wanita bunda-bunda boleh nambah gak tapi satu aja pesan buat remaja boleh boleh ya bunda bapak ibu mumpung ada dari kesehatan sekolah nitip tadi ibu guru adalah orang-orang terpilih bapak ibu guru yang dipercaya oleh remaja-remaja kita jadi mohon berkenan bapak ibu untuk membuka lagi wawasan membuka lagi informasi tentang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi karena kepada bapak ibu lah mereka-mereka bertanya kepada remaja laki ayo kamu teman-teman boleh ya untuk mendukung teman-teman remaja putri dengan berlaku baik mendukung mereka membantu jika dibutuhkan dan bagi remaja putri menstruasi itu adalah normal Tidut Tardiana sudah menjelaskan pastikan ganti pembalut tadi kalau pakai pembalut sekali pakai ya tiap 4 jam sekali ataupun sudah penuh ganti langsung kemudian menstruasi itu tadi bunda sana sudah menanyakan bahwa kalau teman-teman sudah menstruasi bisa hamil tapi belum siap hamil harus jaga betul kesehatannya dan salam sehat selalu buat semua terima kasih banyak terima kasih bunda wen nah nanti dokter Diana juga mau nambahin sesuatu kenapa sih ini kami berempat ya ini ibu-ibu pada bawel pada ngomong semua ya gitu ngapain sih soalnya kami tuh pengen begini loh nak ini negara yang kita cintai ya Indonesia itu boncos uangnya abis buat ngobatin penyakit iya gak kalau misalnya kalian dari SMP udah bisa jadi dokter untuk dirinya sendiri kalau misalnya ada yang gak beres baru pergi ke dokter tapi kan yang tau badannya kita nah akhirnya kalau diobati di awal maka negara ini bisa beli yang lain lagi bukan hanya untuk ngobatin kalian sekolahnya tambah keren fasilitasnya tambah bagus bukan hanya ngobatin peserta didik yang sakit jadi sakit itu bisa dicegah begitu kak sayang betul dan yang mau saya sampaikan adalah betul tadi disebutkan oleh bunda Weni bahwa menstruasi itu normal tetapi teman-teman juga perlu tahu bahwa ada teman-teman yang tidak mengalami menstruasi sehingga kalau tadi kita bicara bully jangan sampai teman-teman yang menstruasi ini ngebully teman-teman yang enggak menstruasi jadi ini ada testimoni dari teman-teman saya yang tidak menstruasi mereka suka pura-pura menstruasi karena suka ditanyain kamu kok puasanya enggak bolong kamu kok enggak pernah ikutan enggak sholat kamu kok sholatnya rajin banget bagus dong kalau sholatnya rajin banget tapi itu malah menyakiti hati karena semua orang pasti pengen sebenarnya teman-teman yang tidak menstruasi itu mereka pengen sekali untuk mengalami menstruasi tetapi karena kita ngomongnya kayak yaudah kita anggap semua orang pasti akan sama sehingga malah menyakiti buat mereka jadi walaupun menstruasi itu normal tetapi jangan sampai kita menjadi pelaku bully betul 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 karena setiap perempuan beda-beda enggak ada patokan yang sama ada yang SD sudah mens SMP mens bunda nas dulu SMA kelas 2 lama ya nak iya lama tapi jadi awet muda ha ya oke jadi jangan dibully yang belum mens nanti mensnya SMA enggak apa-apa sayang enggak apa-apa ya pokoknya kalian yang belum mens juga jangan merasa under pressure tekanan apa-apa kudung ngebohong udah lagi mens ih dosa tahu enggak enggak boleh bohong yang penting nanti kalau sampai umur 16 belum juga menstruasi konsultasi karena ada yang enggak benar di situ ya oke sayangku tambahin supaya semua jadi orang baik oke sekolah itu nyetak anak pintar tapi jarang suka lupa nyetak anak baik ya betul jadi mungkin saya ini tentang UKS sedikit ya Mama Nas ya jadi usaha kesehatan sekolah itu sebenarnya yang kita harapkan itu tidak hanya sehat secara jasmani tapi juga sehat secara rohani gitu jadi kalau misalnya nih di sekolah kalian ada tindakan bullying ya kalian ada yang di apa namanya ditakut-takutin disakitin dan seterusnya itu berarti UKSnya enggak berjalan UKSnya itu tidak berjalan karena apa karena terjadi kegiatan perundungan yang menyakiti apa menyakiti secara mental ya jadi UKS itu sebenarnya tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara mental nah itu yang harus ditekankan karena selama ini kalau melihat UKS itu sebagai sesuatu yang cenderung kejasmania ya jadi kalau enggak kelihatan berarti everything is fine gitu padahal enggak kelihatan itu bukan everything is fine kadang-kadang bom waktu jadi bisa aja suatu saat ada anak yang di yang suka dirundung suka disakitin someday one day dia mungkin bisa meledak gitu loh bisa menyakitin temannya menyakiti diri sendiri menyakiti gurunya dan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan nah karenanya itu saya mau ingetin aja nih ke adik-adik terutama Bapak Ibu Guru ya usaha kesehatan sekolah itu adalah sehat semuanya ya sekolah yang ekosistemnya itu berjalan ada komunikasi ada empati ada prestasi disitu nah sekalian saya juga mau nambah satu hal nih boleh mama mama nas karena kebetulan anak saya cowok jadi saya enggak kita besanan gitu kita besanan boleh nah tapi dari kecil anak aku udah saya ajarin gitu loh misalnya kok mama enggak sholat sih mama lagi mens mens itu apa anak saya nanya berapa masih SD gitu kan saya bilang mens itu mama ada keluar darah gitu kan jadi mama enggak boleh sholat gitu nanti mama ganti enggak sholatnya karena kan kalau misalnya puasa itu mengganti ya saya jatuh enggak kalau sholat itu mama enggak ganti gitu kalau sholat itu kalau sholat kalau mens itu adalah sesuatu yang alamiah gitu terus mama sakit enggak ya kadang-kadang mama sakit tapi dengan saya open ke anak saya saya sering ngobrol sama anak saya saya kan walaupun anak saya cowok tetapi dia jadi ada empati mama kok enggak sholat mama lagi mens ya iya yaudah mama enggak sakit kan enggak gitu jadi dia justru iniin saya gitu jadi menurut saya menurut saya sebagai orang tua juga adik-adik terutama adik-adik yang laki-laki kayaknya ada yang ikut juga kan ya anak-anak cowok disini ada kalian harus empati kalau ada teman kalian yang lagi mens atau anggota keluarga kalian misalnya mama kalian atau kakak perempuan kalian ya itu lagi mens betul guru atau siapapun kalian harus empati gitu ya karena kadang-kadang memang kalau lagi mens itu kan ada potensi swing mood yang tadi disampaikan jadi kalau saya mulai rada uring-uringan rada cerewet anak saya yang cowok itu pasti ngomong mama lagi mau mens ya jadi dia udah mulai tau gitu jadi dan saya juga senang gitu karena saya ingin menemukan rasa empati dalam diri dia soalnya satu saat kan dia juga akan nikah punya istri dan seterusnya jadi buat bekal masa depan dia juga sebenarnya jadi pengennya saya juga adik-adik terutama yang cowok punya empati itu gitu Masya Allah luar biasa sekali terima kasih luar biasa ini yang disampaikan oleh kami apa ya yang disampaikan oleh Artika dan Daniel kita saksikan berikut ini saya sebagai laki-laki menganggap bahwa menstruasi bukanlah hal yang tabu melainkan laki-laki pun harus tau dan tidak boleh sungkan terhadap menstruasi ini yang bisa membantu para perempuan saya mendapatkan informasi berupa bagaimana cara memakai pembalut yang benar macam-macam jenis membalut apa aja yang harus dilakukan untuk membantu teman saat menghadapi menstruasi dan juga pengetahuan-pengetahuan seputar menstruasi lainnya saya bisa membantu teman saya seperti memberitahu mereka tentang apa yang harus dilakukan saat menghadapi menstruasi seperti menghadapi rasa malu dan rasa tidak nyamannya terima kasih artika dan danial dan selalulah menjadi suar yang berpijar dan juga getok tular buat teman-teman yang lain mengikuti teladan yang sudah kalian lakukan nah ini pertanyaan sudah masuk dari Suryanti ditujukan oleh dokter Diana Kusayang cara mengatasi keram perut saat menstruasi dan asupan gizi atau makan apa ya untuk mencegah keram itu baik terima kasih atas pertanyaannya yang pertama adalah kita bisa melakukan cara-cara yang bukan menggunakan obat dulu teman-teman bisa menggunakan bantal hangat tau ya bantal pasir yang hangat atau misalkan kompres hangat untuk ditaruh di daerah perut dan itu bisa mengurangi keram perut kemudian selain itu istilahnya adalah heat pad ya menggunakan yang hangat untuk di kompreskan atau teman-teman bisa melakukan olahraga ringan olahraga ringan justru bisa mengurangi keram pada perut misalnya kayak yoga jadi jangan yang berat-berat olahraganya yang ringan-ringan aja stretching olahraga peregangan olahraga yoga itu bisa mengurangi keram tersebut dan kemudian untuk makanan sih sebetulnya gak ada yang khusus untuk mencegah keram tetapi yang bisa disarankan ketika kamu menstruasi adalah makan dengan gizi seimbang nanti teman-teman bisa cek ya di Kemenkes ada banyak sekali informasinya tentang menu seimbang satu piring dibagi dua setengahnya isinya adalah karbohidrat dan protein setengahnya lagi adalah sayuran dan buah dalam satu kali makan selalu ada semuanya jadi bukan kalau dulu kita makan nasi habis itu nanti makan buahnya nanti lagi gitu ya setelahnya tapi enggak sebenarnya bukan disuruh campur-campur tetapi maksudnya di dalam satu piring itu ada karbohidrat protein sayuran bukan sayur-sayur semur sayur-sayur namanya sayur ya tetapi memang sayur-sayuran dan buah itu penting dan itu sayuran hijau bayam ya kangkung banyak kan sayuran pakcoy koleng kailan pokoknya semua sayuran tapi yang penting adalah sesuaikan dengan pangan lokal oke siap di tempat teman-teman adanya apa gitu ya jangan cari daun selada kalau enggak ada di situ ngapain kayak makan salad ya itu sih kalau untuk obat teman-teman bisa cari di warung ataupun di apotek terdekat yang memang bisa dibeli bebas obat anti nyeri yang isinya ibuprofen atau yang isinya parastamol silahkan disesuaikan dosisnya dengan kalau teman-teman masih SD ada yang udah mulai mens itu mungkin beratnya masih di bawah 50 mungkin perlu disesuaikan dengan berat badan jadi nanti tinggal dilihat usianya tapi kalau misalnya udah di atas 50 minum aja dosis orang dewasa itu sama oke baik dok ibu mega bunda gimana kalau di sekolah kami gak ada akses air bersih toilet juga belum dipisahin soalnya tuh malu kalau menstruasi masuk ke sekolah jadi apa sarannya betul jadi ini ini ya dek ya tugas kami sebenarnya dari kementerian dan juga dengan rekan-rekan dinas pendidikan kabupaten kota tapi saya mungkin gak akan jawabnya dari segi kebijakan ya tetapi karena ini terkait dengan kebersihan menstruasi kamu ya dek ya ini baiknya karena sekolah sekolah kamu belum menyediakan adversi paling tidak kamu bawa akuak ya kalau ke sekolah itu ya bawa botol minum dan kamu bawa semacam kresek ya atau koran atau apa jadi kamu bisa berganti itu ya karena kan kondisi airnya kan gak bersih ya takutnya nanti kamu karena apa ya kurang steril lah ya justru malah nanti ada bakteri dan seterusnya jadi mungkin kamu bisa pakai aqua bersih terus habis itu kamu taruh di keranjang sampah atau di balut dulu apa dibungkus dulu maksud saya dengan koran atau plastik gitu ya tetapi saya juga mau sedikit ini ya nyubit-nyubit dikit Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya itu supaya diperhatikan kondisi toilet di Satuan Pendidikan di Balai Bapak Ibu semuanya karena kami terus terang dari kementerian memang ada bantuan sanitasi mama nas tetapi bantuan kami terbatas jadi kita untuk SMP seluruh Indonesia ada 41 ribu dan kita juga anggalan di kementerian itu terbatas dalam pengertian kita tidak bisa meng-cover semuanya sehingga kita memang ada kerjasama sebenarnya mama nas dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk membantu memperbaiki ataupun meningkatkan fungsi dari toilet yang ada di sekolah atau Satuan Pendidikan itu nah sehingga Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan maupun Bapak Ibu Guru yang ada di sini tolong ini kasian banget ini ada yang menanyakan dia mungkin bisa jadi tidak mau sekolah loh mama nas karena kondisi yang tidak steril tidak bersih dan ini tentunya akan merugikan kita ada anak peserta didik tidak mau sekolah gara-gara kondisi toiletnya seperti ini jadi harapan saya untuk rekan-rekan Dinas Bapak Ibu Dinas tolong diperhatikan Satuan Pendidikannya seperti apa kondisi kamar mandi dan toiletnya dan juga Bapak Ibu Guru mohon di fasilitasi paling tidak menyediakan pembalut cadangan barangkali di situ atau menyediakan sampah khusus untuk pembalut hal-hal yang ringan saja sepertinya dan untuk adik aku yang menanyakan pertanyaan ini anak aku yang menanyakan pertanyaan ini tetap semangat tetap harus sekolah walaupun kondisi toiletnya mungkin belum layak tetap sekolah bawa bekal aqua bawa bungkus untuk membuang pembalut kamu jangan sampai kamu tidak sekolah karena ini sayang banget nanti sambil kita juga upayakan supaya Bapak Ibu ke guru kamu maupun dinas pendidikan di tempat kamu sekolah itu memberikan perhatian yang lebih lagi kepada kondisi toilet di sekolah kamu baik terima kasih Bunda Bega dan terakhir pertanyaan buat Bunda Weni selain pil atau tablet untuk atasi anemia atau kekurangan darah apa boleh ramuan herbal dikonsumsi untuk yang menstruasi jamu maksudnya jamu oke makasih ini buat pernahnya gak ada ya Bunda jadi teman-teman semua Ramaja Putriku tersayang jadi untuk anemia ya kalau anemia kita ngomong ya terkait saintifik ya terkait penelitian ya bahwa yang bisa meningkatkan darah teman-teman semua mencegah anemia itu ya cuman protein tinggi ya antara lain daging kemudian ayam ati terutama ya sayur-sayuran hijau itu yang penting dikonsumi teman-teman plus tambahan tadi tablet tambah darah ya itu karena sudah ada formulasinya teman-teman kandungan FA atau zat besinya tinggi sesuai apa yang dibutuhkan teman-teman sebagai candangan dalam tubuhnya sedangkan yang lain belum ada teruji secara saintifik mengenai pencegahan anemianya nah Kementerian Kesehatan sangat peduli sekali buat kesehatan teman-teman Majaputri makanya kita mendukung sekali kegiatan dekat MKM ini dengan tadi suplementasi tablet tambah darah ke semua remaja putri dimulai dari SMP teman-teman yang belum dapat ayo minta ke sekolah kalau yang gak ada mungkin belum dapat juga beli juga gak mahal murah untuk kesehatan diri sendiri ya untuk jamunya untuk menstruasi untuk anemia jadi gak ada ya belum terbukti kecuali untuk meredakan kesehatan saat menstruasinya nyerinya banyak yang mengatakan menggunakan konsumsi kunyit jahe buah sendiri bisa enak loh dengan yang bersih dan sehat cara konsumsinya benar itu bisa digunakan tapi bukan buat anemia baik baiklah untuk semuanya jadi jangan lupa jadi jangan lupa kesimpulannya untuk download aplikasi Oki ini aku ngomong sambil dibuka maksudnya iya 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 ibu dilihat doang buka iya terus ditempel di badannya karena ada gambarnya lucu-lucu iya nah mesti download ya aplikasi Oki gampang sekali tulisannya O-K-Y ini bisa menjadi sahabat kalian anak-anakku sayang buah hati bunda yang perempuan yang baru jadi anak gede ya nah dari situ kalian akan menjadi cerdas juga untuk bunda dan ayah para pendidik ayo semuanya ya juga bisa ikut download dan mana-mana jangan kemana-mana kita sebentar lagi ada bunda Wiwit Eris yang akan memberikan hadiah ya bunda Wit ya iya ada hadiah ada games ada hal wah pokoknya banyak deh yang menari sekali lagi sayangku menjadi perempuan itu istimewa menjadi perempuan itu luar biasa dimulainya sejak kapan bunda sejak usia kalian sejak usia SMP maka kalian akan membentuk fondasi yang luar biasa dan Indonesia semakin hebat di tangan perempuan hebat dan berteman dengan laki-laki yang selalu mendukung kehebatan perempuan saya bunda Syah Nashak terima kasih sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang sayang semuanya terima kasih banyak saya ucapkan kepada bunda Syah Nashak sebagai public figure dan juga sebagai bunda hebat ibu yang sangat hebat luar biasa sekali terima kasih banyak bunda aduh mohon maaf kok saya masih merasa kalah cantik ya terima kasih banyak bunda Syah Nashak semoga segala aktivitasnya selalu diberikan kelancaran dan juga kemudahan ya dan untuk selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu hebat narasumber kita yang luar biasa ada ibu Maulani Mega Hapsari kemudian juga ibu RRW Nikus Sumaningrum dan tentu saja ibu dokter Diana Savitri Terima kasih banyak terima kasih banyak ibu-ibu hebat ibu-ibu saya juga ini ya baik dan untuk teman-teman semuanya bapak ibu guru bapak ibu dinas masih semangat masih bersama dengan saya disini karena setelah ini nanti saya akan memandu untuk bisa bermain game tapi untuk game ini hanya diikuti oleh peserta didik terlebih dahulu atau siswa-siswi ya namun sebelum kita akan main game nah kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan video berkaitan tentang aplikasi Oki oke jangan lupa untuk bisa menyaksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini selamat menyaksikan halo teman-teman semua perkenalkan aku kakak Oki dalam video ini aku akan memberitahu kalian tentang cara menggunakan aplikasi Oki pastikan dulu kalian sudah mengunduh Oki di ponsel kalian ya bagi yang belum download bisa langsung klik link ini di bit.ly slash undu Oki sebagai aplikasi menstruasi seru ada banyak fitur menarik yang Oki miliki ini karena Oki tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pencata siklus menstruasi tapi juga memberikan pengetahuan seputar menstruasi dan pubertas Oki juga bisa digunakan oleh anak mulai dari usia 10 tahun selain itu penggunaan Oki juga tidak membutuhkan kuota kuota hanya dibebankan pada saat pertama download setelah klik buat akun baru maka akan muncul fatak ini ada baiknya kalian baca dulu kebijakan serta syarat dan ketentuan kemudian klik saya setuju masukkan namamu jenis kelamin dan buatlah kata sandi kemudian pilih pertanyaan rahasia dan jawabannya isi juga informasi lain yang dibutuhkan nah setelah itu silahkan pilih teman dan latar belakang aplikasi Oki kemudian akan langsung muncul pertanyaan seperti ini jawab sesuai kondisimu ya setelah menjawab semua pertanyaan maka rekap hasil semua jawaban akan muncul nah jika belum sesuai kalian bisa klik tombol lingkaran hijau bergambar pensil untuk mengubah jawaban jika sudah sesuai silahkan klik ok lalu tunggu sebentar dan aplikasi Oki pun siap digunakan nah menarik kan jadi tunggu apa lagi segera download Oki sekarang di ponsel kalian ya selamat mencoba oke terima kasih banyak kakak Oki oke untuk teman-teman semuanya bapak ibu peserta untuk selanjutnya jangan lupa ya untuk bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi Oki dan saya back untuk tadi beberapa merangkum materi berkaitan tentang tech show yang tadi sudah dilaksanakan dan juga sudah dimoderatori oleh bunda syahnas ya berkaitan tentang sanitasi terkait manajemen kebersihan menstruasi dimana mungkin kamar mandi yang memang harus dipisah antara siswa putra dan juga siswi putri begitu ya bapak ibu dan juga mungkin ada untuk pembalut cadangan begitu untuk fasilitas yang memadai nah mungkin bagi bapak ibu guru yang mungkin merasa nih sekolahnya masih belum ada fasilitas tersebut boleh lah untuk bisa segera dilengkapi dan yang paling penting poinnya adalah nah jadi nih kalau misalkan teman-teman siswa siswi semuanya ada remaja putri teman-teman kalian ya yang memang nih agak sensitif kok agak menjadi galak begitu ya nah itu poinnya adalah dimaklumi saja berpikir positif aja barangkali teman-teman kalian nih mau menstruasi begitu kan ya jadi cukup diiyain aja oke iya-iya baik gitu aja ya termasuk juga bapak guru mungkin kalau misalkan ada ibu-ibu guru yang agak sensitif anggap aja memang mereka itu mungkin mau menstruasi begitu ya bapak guru ya baik dan untuk selanjutnya bapak ibu guru beserta teman-teman semuanya siswa siswi saat ini kita akan ada main game dan main game ini akan ada hubungannya tentang aplikasi oke dan untuk jawaban-jawaban pertanyaan yang nanti akan tertera di layar ruang zoom masing-masing itu jawabannya akan terdapat di aplikasi oke begitu ya jadi silahkan untuk download aplikasi oke dan kita akan mulai game pada kesempatan pagi hari ini dan ini khusus untuk teman-teman siswa siswi terlebih dahulu ya jadi bapak ibu guru silahkan mantau dulu aja ya oke baik langsung saja boleh silahkan untuk bisa bergabung boleh di scan barcode ataupun mungkin join melalui link yang telah dibagikan panitia di ruang zoom masing-masing boleh dicek oke silahkan join terlebih dahulu teman-teman semuanya ayo baik kok kayaknya masih ada satu ya hanya satu ya ini yang join ya ayo silahkan yang lainnya boleh join dulu sama kami oke baik ayo tambah lagi pesertanya untuk teman-teman semuanya ayo harus ikutan loh ya karena ini akan ada merchandise ada hadiah yang menarik buat teman-teman semuanya waduh absennya lengkap sekali ya adik ya Fali K.A.R dari SMPN 55 Kota Bekasi oke silahkan cukup dituliskan nama panggilan saja tidak apa-apa teman-teman silahkan yoi join-join kita masih tunggu harus banyak yang join ayo semuanya harus ikut kuisnya enggak susah kok ya dan nanti dari saya Dita akan memilih tiga orang pemenang ya jadi silahkan ayo untuk join bareng sama saya sudah mulai banyak nampaknya oke Selvi Aisyah oke Syofira ada Siti ada Anggun ada Adinya Putri ada Nurul Rahma baik silahkan semuanya teman-teman untuk join oke Dita masih menunggu ya baik silahkan 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 Layla oke sudah banyak sekali ini nambah lagi pesertanya baik nanti silahkan untuk teman-teman panit ya boleh dikode untuk saya kalau misalkan nanti siap dimulai ya baik kita masih akan tunggu terlebih dahulu Deandra sudah ada Wirma Zalva kayaknya memang lebih seru kalau misalkan kita tuh bisa langsung tatap muka gitu ya teman-teman ya tapi tidak apa-apa karena memang keterbatasan waktu juga dan juga tempat serta jarak begitu ya tapi saya yakin teman-teman semuanya pasti semangat untuk mengikuti webinar kali ini karena terbukti dari tadi kalau misalkan kita sudah mempersilahkan teman-teman untuk ada sesi diskusi tanya-jawab begitu teman-teman semuanya sudah aktif untuk bisa berdiskusi ya oke sudah siap untuk kita bisa mulai baik nanti teman-teman disini dari tim panitia akan menampilkan beberapa pertanyaan dan teman-teman bisa langsung menjawab ya dan berkaitan tentang aplikasi Oki tadi teman-teman teman-teman ketika mendownload aplikasi Oki ini teman-teman hanya membutuhkan kekuatan internet sebesar 30 MB saja dan setelah itu ketika teman-teman menggunakan aplikasi Oki setelah didownload teman-teman tidak akan dikenakan biaya untuk kapasitas internetnya ya kan nah jadi daripada download drakor sampai mungkin 100 MB lebih nah download Oki saja ya karena hanya 30 MB oke langsung saja mana di bawah ini yang merupakan nama avatar Oki yang benar oke silahkan untuk bisa dipilih jawabannya Yanni Ari atau Susi wow baik untuk selanjutnya oke boleh kita next pertanyaan berikutnya oke boleh ditunggu ya teman-teman silahkan kita ikuti lagi untuk pertanyaan berikutnya baik nah untuk next pertanyaan selanjutnya data apakah yang tidak diminta saat membuat akun di aplikasi Oki lokasi tempat tinggal alamat email atau tanggal lahir nah kira-kira jawabannya yang tepat yang mana teman-teman ayo silahkan dipilih 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 siapakah nanti yang akan menjadi juaranya oke wah ternyata jawaban terbanyak adalah lokasi tempat tinggal tapi kita lihat jawaban mana yang tepat tiga dua sabar sabar dulu ya teman-teman ya oh alamat email ya ternyata ya baik selamat untuk teman-teman yang tepat menjawabnya diantara kalian nanti akan menjadi juara oke kita next lagi berikutnya pertanyaan ketiga ngomong-ngomong pertanyaannya cuma tiga ya teman-teman ya oke nah ini dia informasi apa yang bisa dicatat dalam fitur buku harian perubahan mood perubahan berat badan atau perubahan tekanan darah oke kayaknya perubahan mood ya saya curhat saya curhat ini maksudnya oke kita lihat jawabannya siapakah jawabannya yang paling tepat oh perubahan mood oke nah tapi kita lihat jawaban yang tepat yang mana dulu oke ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan ini akan menentukan siapa yang menjadi juaranya oke perubahan mood ya jawaban yang tepat ya baik dan setelah ini kita langsung bisa menyaksikan siapa pemenangnya oke kita ambil tiga siswa-siswi pemenang ya langsung saja saya ucapkan selamat kepada beringkat satu ada Syavira kemudian ada Michael dan juga ada Karisa Putri kami ucapkan selamat untuk tiga orang pemenang wow nah ini nanti untuk teman-teman akan mendapatkan hadiah dari aplikasi oke dan untuk selanjutnya jangan lupa ya nanti untuk bisa menghubungi dari tim panitia yang bertugas dari tim kami untuk menyampaikan data diri dari teman-teman yang menjadi peringkat nah mungkin bisa difoto kemudian nanti ditunjukkan buktinya ya bahwa teman-teman adalah pemenang ya silahkan untuk ambil gambarnya terlebih dahulu bisa difoto atau di screenshot di layar masing-masing oke dan untuk selanjutnya nanti dari tim kami akan menuliskan alamat dari tim panitia yang bisa dihubungi oleh teman-teman di kolom chat begitu ya baik terima kasih banyak atas partisipasinya untuk teman-teman semua siswa-siswi baik bapak ibu guru bagaimana tadi apakah juga ikut menebak-nebak untuk selanjutnya bapak ibu guru bapak ibu dari perwakilan dinas instansi masing-masing kemudian juga teman-teman berikutnya kita akan menuju ke sesi talk show untuk sesi kedua tapi kita akan terlebih dahulu menyaksikan tayangan video berikut ini silahkan untuk bisa disaksikan halo teman-teman semua perkenalkan aku kakak Oki dalam video ini aku akan memberitahu kalian tentang cara menggunakan aplikasi Oki pastikan dulu kalian sudah mengunduh Oki di ponsel kalian ya bagi yang belum download bisa langsung klik link ini di bit.ly slash unduh Oki sebagai aplikasi menstruasi seru ada banyak fitur menarik yang Oki miliki ini karena Oki tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pencata siklus menstruasi tapi juga memberikan pengetahuan seputar menstruasi dan pubertas Oki juga bisa digunakan oleh anak mulai dari usia 10 tahun selain itu penggunaan Oki juga tidak membutuhkan kuota kuota hanya dibebankan pada saat pertama download setelah klik buat akun baru maka akan muncul fatak ini ada baiknya kalian baca dulu kebijakan serta syarat dan ketentuan kemudian klik saya setuju masukkan namamu jenis kelamin dan buatlah kata sandi kemudian pilih pertanyaan rahasia dan jawabannya isi juga informasi lain yang dibutuhkan nah setelah itu silahkan pilih teman dan latar belakang aplikasi Oki mu kemudian akan langsung muncul pertanyaan seperti ini jawab sesuai kondisimu ya setelah menjawab semua pertanyaan maka rekap hasil semua jawaban akan muncul nah jika belum sesuai kalian bisa klik tombol lingkaran hijau bergambar pensil untuk menu baca waban jika sudah sesuai silahkan klik ok lalu tunggu sebentar dan aplikasi Oki pun siap digunakan nah menarik kan? jadi tunggu apa lagi? segera download Oki sekarang di ponsel kalian ya selamat mencoba yuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk download aplikasi Oki oke tadi sudah diinformasikan silahkan buka saja playstore-nya atau app store-nya begitu hanya tinggal ketikan OKY begitu ya dan nanti langsung akan muncul aplikasi Oki yang siap di download oleh teman-teman semuanya baik dan untuk selanjutnya setelah ini kita langsung akan mengikuti sesi talkshow kedua dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan saya di studio dan juga bergabung bersama dengan kita semua Bapak Ibu serta teman-teman semuanya untuk moderator kita talkshow kedua kali ini akan dipandu oleh Ibu Wiwit Harris dari Speak Indonesia untuk itu kepada yang terhormat Ibu Wiwit Harris saya silakan oke selamat siang Bapak Ibu semuanya rekan-rekan guru dan juga adik-adik siswa-siswi aduh saya lupa masih pakai masker tapi ini maskernya bukan masker biasa ini adalah masker OKY mau? saya lupa juga habis minum pakai tumbler tumblernya juga tumbler OKY mau? pokoknya siapa saja yang ikut di dalam kegiatan ini kita akan menaburkan beberapa hadiah yang bisa nantinya dibagikan kepada adik-adik dan juga Bapak Ibu guru semuanya baik tapi sebelumnya saya mau ucapkan selamat siang halo apa kabar saya yakin ini dari berbagai wilayah di Indonesia tentu adalah saat-saat yang tepat untuk kita menyemangati satu sama lain boleh dong ya Bapak Ibu guru kalau saya buka dengan kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat semoga sehat semuanya sehat anak-anakku sehat bangsaku baik nah Bapak Ibu semuanya atau saya lebih suka menyebutnya teman-teman dan juga adik-adik semua yang pasti luar biasa bersama saya Piewit Harris dari Spik Indonesia saya mau memberikan hadiah dulu ya ada satu pantun ya pantun yang akan saya berikan kepada kita semua dan nanti boleh loh kalau mau ada yang mau bikin pantun dikirim di chat kalau pantunnya bagus bisa dapet hadiah ya oke Pak Karsa eh kok Pak Karsa sih karena adik-adik ya si Karsa beli kopi minumnya ditemani bidadari selamat hari Selasa ini hari Selasa kan ya iya selamat datang untuk mengenal aplikasi Oki ya nyambung tidak nyambung tetap ditepuk tanganin ya baik nah pada kesempatan hari ini ini adalah sesi yang sangat menarik karena ini adalah sesi kita untuk berbagi bersama tentang bagaimana kita mengenal tentang Oki kalau dulu mungkin ya waktu pertama-pertama kita melakukan hari kesehatan dan kebersihan menstruasi dunia itu di tahun 2018 tadi sudah juga dikatakan oleh Bunda Syahnas ya yang seru banget diskusinya bahwa pada tanggal 28 Mei itu adalah hari peringatan menstruasi sedunia dan dimulai di Indonesia di tahun 2018 dan ini sekarang tanggal berapa sekarang sudah tanggal 30 Juni pas ya satu periode ya sekaligus kita menutup seluruh rangkaian kegiatan acara MKM atau acara manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi tapi kali ini kalau dulu pertama-pertama kita semuanya menyebarkan Oki dengan cara yang masih dengan cara manual tapi sekarang dengan sudah adanya gadget ya siapa sih diantara kita yang gak pegang gadget disini semuanya pegang gadget kan ya kalau anak-anak remaja putri berapa persen yang pegang gadget nanti akan ketahuan ya ternyata hampir lebih 98% itu pegang gadget belum juga dari anak-anak cowok ya oke nah nanti kita akan berbagi bersama tapi kita panggil dulu saya akan sapa dulu siapa-siapa yang nanti akan hadir di dalam kegiatan sesi kita intinya ini adalah sesi berbagi agar kita semuanya berkomitmen ya seperti juga di dalam peringatan hari MKM sedunia di tahun 2022 hashtagnya atau semangat kita adalah we are committed dan tetap menstruasi bukan tabu oke baik kalau begitu saya akan mengundang yang pertama itu adalah Mbak Niken Larasati halo selamat siang Mbak Niken apakah Mbak Niken sudah ada di tempat halo selamat siang Mbak Wiwi teman-teman Bapak Ibu semuanya selamat siang Mbak Niken Mbak Niken mungkin bisa ngasih semangat dong Mbak Niken satu kata buat Oki apa Mbak Niken keren oke Oki keren terima kasih Mbak Niken Mbak Niken ini adalah pekerja atau bekerja di bidang kemanusiaan dan fokusnya adalah bidang pendidikan anak ya Mbak Niken dan selama ini bertugas melakukan edukasi kesehatan reproduksi termasuk MKM dan saat ini beliau adalah koordinator Oki untuk UNICEF semangat kan Mbak Niken semangat oke siap nanti Mbak Niken akan berbagi bagaimana aplikasi Oki ini sebagai bahan pengajaran dan belajar tentang MKM begitu ya yaitu adalah aplikasi Oki sebuah inisiatif dari UNICEF waktu itu seingat saya Mbak Niken itu di kegiatan Oki atau menemukan nama Oki itu ditemukan dari 400 anak yang sedang melakukan diskusi dan akhirnya ketemu kata Oki begitu ya oke ya terima kasih Mbak Niken nanti kita juga akan ketemu dengan Yasmin baru lulus SMP nih ya dari SMP Negeri 9 di NTB semoga siap untuk hadir nanti ya Yasmin ya oke kalau sekarang belum gak apa-apa ya lalu nanti juga kita akan bersama dengan Aslinada ya influencer dari remaja disabilitas yang juga akan berbagi bagaimana cara menggunakan Oki dan nanti kita bareng-bareng akan ngobrol seru ngobrol rame dengan teman-teman dari Kabupaten Tangerang ibu guru sudah siap disini ibu guru OKS dan juga siswa-siswinya yang waktu itu berada di SMP Kabupaten Tangerang kalau gak salah SMP Negeri Curug boleh ya SMP Negeri 1 Curug ya betul baik nah sekarang Mbak Niken tadi kan kita sudah ngobrol bareng dengan bunda-bunda yang seru banget tadi ya dan mereka melihat bahwa MKM ini sudah saatnya cara promosi dan edukasinya mulai berubah karena anak-anak kita semuanya pegang gadget nah sekarang Mbak Niken Mbak Niken mungkin bisa cerita Mbak kira-kira seperti apa sih Oki ini daya tariknya silahkan Mbak Niken oke terima kasih banyak selamat siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya pada bapak ibu yang mungkin siang hari ini mendukung juga ya pastinya siswa-siswinya di sekolah seperti tadi tadi Mbak Niken sampaikan tadi di sesi sebelumnya kita udah dengerin nih sama-sama dari dokter dari ibu-ibu dari kementes juga dari kementrian terkait pentingnya edukasi dan juga lingkungan terkait kebersihannya juga kesenteri menstruasi nah cuman sayangnya mungkin gak setiap hari ini ya kita pases langsung ke bu dokter ke para ahli nah kita disini pengen menghadirkan sebuah solusi yang inovatif yang seru tapi juga masih gampang digunakan jadi saya mau cerita sedikit nih terkait aplikasi Oki yang mungkin dari awal didengar-dengar namanya udah disebut-sebut terus kita mau share nih ke teman-teman semoga bisa ditampilkan juga sebuah persis singkat dari saya supaya lagi ada gambar yang juga untuk para teman-teman yang sudah hadir-hadir disini dan Bapak Ibu sekalian oke betul silahkan nanti sambil ditampilkan teman-teman ini kebetulan Mbak Niken berada di tempat jauh ya tetapi senang tetap kita bisa diskusi karena saya rasa ini adalah saat yang tepat ya Mbak Niken ya untuk kita lebih kenal dalam tentang apa itu Oki yes nah itu dia Mbak Niken oke sudah siap ya semoga teman-teman juga semuanya Bapak Ibu masih semangat walaupun udah menjelang jam-jam kritis jam makan siang mungkin tapi dengan keseruan dan juga menarikannya Oki ini bisa semoga bisa membangkitkan semangatnya lagi di siang hari-hari nah tanpa berlama-lama saya mau berbagi sebuah fakta nih tadi di awal Pak Zainal juga sudah sempat sampaikan terkait data menstruasi di Indonesia nah yang saya mau tunjukkan ini adalah data menstruasi di dunia tau gak sih teman-teman dan juga Bapak Ibu bahwa 300 juta perempuan dan juga anak perempuan itu setiap harinya menstruasi itu di saat bersamaan loh jadi ini juga berhubungan nih sama yang tadi dibahas di sesi sebelumnya wow 300 juta ya Mbak ya 300 juta banyak banget Mbak Wiwit gitu walaupun kayaknya kita disini mungkin baru sepersekiannya tapi kalau di dunia itu 300 juta loh sebelahnya jadi luar biasa jangan takut sangat normal setiap hari ada 300 juta di seluruh dunia jadi angkanya memang sangat masif ya itu sangat besar nah tapi sayangnya walaupun angkanya itu sangat banyak masih banyak juga nih tantangannya yang dihadapi sama satunya terkait dengan akses ke pendidikan ternyata satu dari enam siswa-siswi itu memilih untuk absen sekolah saat situasi nah tadi juga udah sempat misinggung ya sebelumnya kan ada yang nanyain aduh sekolah saya gak ada toiletnya tidak ada akses air atau misalnya tidak ada toilet yang dipisah dan sebagainya jadi memang masih banyak nih PR kita yang harus dilakukan bersama-sama dan harapannya dengan adanya aplikasi OQI selain menjadi sumber untuk juga informasi kemudian juga menjadi pelacak menstruasi tapi juga bisa menjadi bahan advokasi juga untuk kita kemudian mengajak yuk semuanya yang berkepentingan yang juga bertanggung jawab untuk bisa memperhatikan lagi terkait isu kebersihan menstruasi terutama untuk teman-teman yang ada di sekolah seperti itu nah kita juga ternyata kenapa sih kemudian OQI bentuknya kok aplikasi kenapa sih ada yang handphone ternyata dari hasil studio report yang dilakukan dan juga ditanggapi oleh hampir 7 ribu lebih ya menanggap perempuan imaja perempuan ternyata 98% lebih dari mereka itu sudah menggunakan smartphone atau handphone dan disitu mereka biasanya mencari informasi terkait menstruasi jadi kurang lebih 45% dari para remaja perempuan ini kalau pengen tahu nih tentang misalnya baru pertama kali menstruasi atau misalnya merasa ada yang kurang enak dan lain sebagainya ternyata langsung carinya di handphone ternyata langsung carinya di internet nah mereka juga sebetulnya setiap hari sebetulnya menggunakan handphone atau smartphone online tapi mungkin Mbak Wipit juga tahu bahwa kan informasi di luar sana banyak banyak banget berselewaran ya Mbak betul ribuan berkentukan mungkin teman-teman juga kan gak bisa memilah-milah dengan cepat ya dengan banyaknya informasi yang ada di luar sana nah itu dia kenapa Oki hadir karena informasi yang ada di dalam Oki itu sudah melalui riset yang sangat lama melakukan diskusi kemudian fakta-faktanya dicek pastinya dan pastinya sudah dilakukan juga konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti kementerian kesehatan dan juga pendidikan jadi untuk teman-teman gak usah bingung-bingung untuk Bapak Ibu Guru kalau mau memberikan informasi yang palit langsung buka aja langsung klik ada encyklopedia yang lengkap membahas dari asal seber terkait puberta terkait kesehatan reproduksi dan juga menstruasi semuanya sudah ada di dalam aplikasi Oki nah jadi itu dia kenapa Oki ini adanya hal-halnya melalui aplikasi di handphone karena memang kita juga sadari kemarin kan kita ada pandemi kita gak bisa ke sekolah gak bisa ke kantor selama kurang 22 tahun sehingga akhirnya terhambat proses edukasi untuk teman-teman di sekolah mungkin Bapak Ibu Guru juga kesusahan untuk yang tadinya ada sesi untuk edukasi kesehatan reproduksi di sekolah secara offline kemudian saat-saat demi kemarin jadi belum bisa dilakukan mungkin guru-guru KS pembina semuanya juga kesulitan makanya disini kita pengen hadir sebagai bentuk kepedulian dan juga bentuk dukungan kita kepada Bapak Ibu sekalian juga dan pastinya untuk teman-teman disini untuk bisa menghadirkan informasi yang gampang yang mudah diakses yang juga dengan bahasa-bahasa yang sudah dipahami tapi pastinya masih halit dan juga faktanya yang diberikan itu sudah dipastikan bahwa itu merupakan fakta yang betul dan tidak ada hoax tidak ada mitos-mitos di dalamnya karena ya karena sangat bahaya betul ada mitos-mitos yang mungkin tidak sesuai dengan fakta kesehatan jadi pasti dijamin valid edukatif dan dapat dipercaya betul sekali itu yang penting kan ya saat ini kita mungkin aplikasi juga banyak informasi banyak tapi yang mana nih yang benar nah itu semuanya sudah ada di dalam nah selain ada fakta-fakta ada apa lagi sih gunanya tadi juga sempat dokter Diana di awal kan bilang kalau ada masalah misalnya kok situ saya tidak beraturan segala macam masa membawa kalender kan tidak mungkin iya betul kalau ini sudah langsung dicatat di handphone di handphone di fitur kalender di fitur kalender oke teman-teman bisa langsung masukin nih berapa kemarin mensuasinya kemudian berapa lama tuh mensuasinya nah yang penting juga nanti akan dikasih prediksi bulan depan berarti kumurang lebihnya tanggal berapa nih saya akan mensnya lagi jadi teman-teman kalau misalnya tadi di sekolah agak susah air bisa dipersiapkan nanti udah deket-dekat memenstruasi bahwa airnya di sekolah lebih banyak lagi seperti tadi sarankan juga nah disini juga kita pengen supaya teman-teman itu bisa mencatat nih apa aja sih yang dialami kalau misalnya lagi mensuasi kayak tadi ada yang paling banyak kayaknya kram ya yang hanya jadi banyak yang tanya juga kebu dokter nah disini jadi teman-teman bisa persiapan nih tadi misalnya siapin bantal hangat atau misalnya melakukan olahraga gerimin makanannya juga jangan lupa untuk dijaga kalau misalnya sudah mau deket-dekat mensuasi jadi disini jadi bisa prepare ya prepare ya betul jadi bisa gak sampai harus tiba-tiba panik betul betul banget Mbak Wiwi nah disini juga saya pengen informasikan teman-teman jangan takut kan sekarang lagi rame oh data bocor ada data disebar dan lain sebagainya karena kalau di ofi sendiri seperti tadi yang udah ada di kuisi juga kita tidak mengambil data-data pribadi teman-teman jadi yang diambil itu hanya data-data yang berkaitan dengan siklus dan situasinya teman-teman seperti itu nah untuk para teman-teman yang lagi atau misalnya Mbak Ibu Buru seperti Bunda Nas kan juga bilang betul-betul tapi tetap download ok gak masalah karena memang selain ada fitur untuk melacak menstruasi ada juga ensiklopedia ini jadi fakta-fakta tadi yang sudah dikurasi yang bisa dipakai untuk kemudian menjelaskan terkait misalnya oh kalau misalnya menstruasi itu gimana sih cara untuk membersihkan diri cara mengganti pembalut kemudian perubahan-perubahan itu seperti apa aja sih secara biologis yang terjadi dari mulai fisik kemudian juga relasi dengan sesama dengan teman dengan lawan jenis mungkin udah mulai ada feeling-feeling juga kadang-kadang ada semacam kayak tanda-tanda getaran-getaran tertentu gitu ya namanya juga remaja betul belum ada kadang-kadang mungkin Bapak Ibu atau orang tua suka bingung mau menjelaskan mulai dari mana ya karena masih banyak itu tadi tabu masih merasa ada apa namanya yang hal-hal yang negatif gitu seputar menstruasi nah karena Oki udah kayak games ya tampilannya juga warna-warni ada alfantarnya jadi memudahkan juga untuk Bapak Ibu guru atau orang tua untuk mulai diskusi terkait menstruasi dengan anak-anaknya ataupun anak-anaknya di sekolah nah dan gak kalah-kalah juga ada kontak nih ada kontak betul kalau misalnya ternyata merasa oh kok saya ada keluhan atau sakit sakit banget saya harus kemana jadi ada kontak yang teman-teman bisa hubungi lebih lanjut untuk menanyakan tapi kita juga pasti selalu sarankan teman-teman untuk menemui dokter atau misalnya apa teman-teman di bidang kesehatan profesional kalau misalnya ada keluhan yang serius seperti itu nah ini sedikit mengapa Oki apa bedanya betul nah Oki ini tadi juga sempat disampaikan ini sama Banggit bahwa dibuat itu dengan konsultasi oleh ratusan kemaja kekuan jadi disini kita harapkan Oki ini memang sudah menjawab apa sih yang menjadi pertanyaan ataupun menjadi pemikiran teman-teman semaja perempuan yang butuh aplikasi pelacak menstruasi dan disini juga teman-teman yang sudah download boleh langsung dibuka dilihat bahasa yang digunakan itu simple itu gampang untuk dimengerti dan tapi masih menarik supaya tidak membosankan untuk para penggunanya disini yang mau kita ajak juga itu supaya teman-teman itu lebih positif lebih nyaman dengan situasinya dan juga tidak menjadi halangan untuk teman-teman bisa tetap beraktivitas atau berkegiatan sehari-hari nah tapi ada yang gak kalah penting juga nih Mbak fitur-fitur ini penting nih Mbak fitur-fitur lainnya yang memudahkan karena kan kadang ah aplikasi tapi aku gak ada kuota handphone-ku memori-nya penuh nah jangan khawatir karena Oki ini bisa dipakai offline offline betul cuma butuh hanya untuk download di awal download di awal setelah itu bisa digunakan ketika offline oke betul sekali setelah itu semua fiturnya bisa dipakai walaupun tidak terkoneksi ke internet nah secara memori handphone juga cuma 30MB ringan ya ringan banget gak bakal lebih lemot jangan khawatir ya Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya tidak akan mengganggu untuk kegiatan chatting dan lain-lain betul karena kita kan juga jangan sampai phone-nya aja yang smart betul juga harus smart pilih-pilih aplikasi yang memang penting untuk kita bisa membantu kita supaya jadi lebih informatif jadi lebih bisa berkembang lagi dan juga berguna untuk kita nah penggunanya sekarang Mbak penggunanya gak cuman remaja putri kok walaupun kalau baca oh pelacak menstruasi ah itu mah identiknya dengan anak perempuan sebetulnya gak juga karena tadi seperti disampaikan beberapa kali juga teman-teman laki-laki jangan sampai jadi pemuli nah itu yang penting ayo belajar terkait menstruasi apa-apa aja ini yang dialami teman-teman perempuan kalau lagi menstruasi apa yang dibuatkan perubahan apa yang dialami jadi teman-teman laki-laki juga bisa lebih paham lebih mengerti dan juga bisa membantu terutama untuk di sekolah nah untuk para orang tua dan Bapak Ibu muruh juga ini bisa menjadi bahan ajar untuk bisa menginformasikan kepada murid-murid kepada anaknya terkait kesehatan reproduksi dan juga isu menstruasi karena seperti yang tadi saya bilang ini kan kayak games aja ya betul tidak terlalu serius jadi perbicaraannya juga pastinya akan lebih menyenangkan lebih santai tapi pesannya tetap tersampaikan pastinya seperti itu betul dan satu lagi karena biasanya adik-adik remaja atau zaman saya remaja itu kan suka banget mencatat buku harian kalau dulu kan saya buku beneran nih tapi sekarang teman-teman remaja putri adik-adik disini bisa mencatat apa yang dirasakan itu di aplikasi OKI gitu ya Mbak ya betul banget dan pastinya juga tadi seperti yang dokter Diana sampaikan juga kan saat misalnya nanti akan butuh ditanyakan oleh misalnya perlu konsultasi dokter atau misalnya di UKS sekolah teman-teman akan langsung bisa melihat data-data dari bulan-bulan sebelumnya kondisinya gejalanya semua ada di dalam aplikasi OKI juga seperti itu oke siap luar biasa jadi kenapa kita mesti ragu ya Mbak ya jadi sambil utak-utik handphonenya sekarang coba dicari aplikasi yang paling tepat dan sudah kita sediakan dengan aplikasi OKI ada lagi Mbak Dikem betul jangan ragu-ragu dari saya mungkin itu Mbak Wiewit dan pastinya juga kita mengajak untuk orang tua dan Bapak Ibu Guru sekalian untuk bisa terus melakukan edukasi dan juga informasi kepada anak-anak dan juga anak didiknya supaya jangan sampai seperti tadi yang disampaikan sudah bisa hamil tapi belum waktunya dan pasti masih banyak isu yang sensitif memang betul sekali tapi bukan berarti kemudian jadi tidak dibicarakan betul sekali semoga OKI bisa menjadi langkah awal menjadi kebatan untuk melakukan diskusi lanjutan dan juga edukasi kepada anak-anak di keluarga maupun komunitas sekolah seperti itu mungkin Mbak Wiewit oke luar biasa Mbak Niken dengan semangat OKI-nya kalau gitu Mbak Niken biar teman-teman ingat jadi kalau nanti ingin mendownload OKI nanti mungkin juga bisa di-share oleh teman-teman Panit ya karena tadi kan ada video pendeknya ya jadi teman-teman punya panduan bagaimana cara mendownload OKI tapi saya yakin bahwa teman-teman remaja yang ada di sini adik-adik yang ada di sini ini sudah terbiasa banget ya untuk menggunakan gadget ya apalagi nih Mbak Niken kalau dari hasil dari data Kominfo itu masih tahun 2014 loh Mbak mungkin sekarang lebih ya ada 80 juta anak-anak dan remaja di Indonesia yang merupakan pengguna aktif internet ya maka pilih-pilihlah aplikasi dan juga informasi yang dapat dipercaya terutama bagi semuanya karena ini kan bukan hanya persoalan perempuan bukan hanya persoalan remaja putri tapi persoalan kita semuanya agar anak-anak perempuan mampu mengelola minstruasinya dengan normal dan percaya diri dan ini mendukung dari sisi pendidikan karakter siswa profil pelajar Pancasila dalam mendukung sekolah sehat oke teman-teman buat Mbak Niken mungkin yang di situ bisa diberikan ikon gitu ya love-love itu juga boleh ya baik terima kasih Mbak Niken dan kalau tadi kita sudah ngobrol Mbak Niken nanti tetap ada di tempat karena nanti kita akan diskusi ya Mbak Niken ya nah sekarang kita akan berbagi dengan salah seorang rekan ya rekan kalian yang berada di jempong jempong baru di NTB dia baru lulus SMP dan sekarang lagi cari SMA katanya ya baik kita mengundang Yasmin Agustini halo selamat siang Yasmin apakah suara saya bisa kedengar selamat siang suaranya kenceng sedikit semangat ya Yasmin ya oke lalu di situ nanti juga akan ada nada tadi sudah sempat kelihatan ya ada nada halo nada ya oke nanti aslin ada dan juga Yasmin akan cerita bagaimana menggunakan oke ya nah yang pertama-tama kita ngobrol dulu ya sebelum nada kita akan ketemu dengan Yasmin Yasmin apa kabarmu Alhamdulillah baik baik nah Yasmin kan Yasmin ini baru lulus SMP tetapi saya dengar bahwa Yasmin ini sudah banyak pengalaman menjadi pendidik sebaya apa sih Yasmin yang disebut dengan pendidik sebaya terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jadi pendidik sebaya ini ada sebuah buah kau kajar kalau kamu melihat yang dimana mereka kamu mau mungkin pada pendidik sebaya terkait dengan pendidik sebaya oke jadi kamu dilatih menjadi pendidik sebaya dan saya dengar kamu pintar banget siapa sih yang melatih kamu jadi semua berbohong saya melatihkan pelaturan jadi kalian pelaturan 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 jadi jadi pasal pelaturan pelaturan aku akan selesai pada teman-teman saya oke berarti Yasmin kan sudah sering ya mempromosikan dan mengedukasi teman-temannya tentang MKM bisa gak diteritakan suka dukanya gimana permainan permainan nah jadi cukup banyak ya banyak metode yang bisa digunakan nah sekarang ketika kamu sudah mendapatkan tentang pelatihan MKM ya apa yang dirasakan Yasmin sekarang rasa gimana lebih percaya diri atau apa Yasmin oke jadi berdapat pelatihan bermanfaat dan percaya diri ya nah sekarang ngomong-ngomong apakah Yasmin juga menggunakan Oki ya halo mungkin putus kontak ya ya nah halo Yasmin kita masih denger halo bisa mendengar suara saya Yasmin wow mungkin putus kontak ya Yasmin ya oke nah ini dia Yasmin muncul lagi gimana teman-teman manit ya oke ya baik Yasmin nanti mungkin setelah nanti koneksi baik Mali nanti Yasmin boleh muncul lagi ya bisa resen ya baik nah sekarang kita juga akan denger pengalaman yang lain nih dari seorang remaja yang lincah ya yang ceria ya kita akan bersama-sama dengan ini dia namanya panjang Astera Kanada Loverdo Kodori atau biasa dibanggil dengan Astre Nada oke ya kalau gitu kita akan saksikan videonya Nada akan cerita sedikit tentang Oki selamat menikmati iya oke luar biasa ya oke tunggu tangan dong buat Nada dan juga buat Yasmin ternyata setelah menggunakan Oki tadi Nada cerita yang tadinya tiba-tiba panik sekarang dia santai saja oke ya semangat buat Nada dan semoga juga bisa diceritakan dengan teman-teman Nada maupun juga teman-teman dari Yasmin oke kalau misalkan ternyata kita belum bisa nyambung lagi sama Yasmin gak apa-apa Yasmin yang penting semoga kamu segera dapat sekolah di SMA dan jangan lupa setelah di SMA tetap menjadi pendidik sebaya nah ini dia untuk tetap komit dengan menyampaikan informasi MKM dan juga Oki oke tadi tadi belum putus tadi ceritanya ya oke gimana tadi eh Nada halo selamat siang oke luar biasa ya nanti kapan-kapan Nada cerita lagi ya oke dan bisa cerita nih karena Nada juga adalah salah satu influencer dan dari UNICEF teman-teman yang banyak ya kita bisa bercerita dan berbagi tentang Oki oke terima kasih baik baik nah sekarang Yasmin gimana pengalamanmu menggunakan Oki sekaligus pesan buat teman-temannya yuk ya kayaknya suaranya belum keluar ya belum ya oke oke nanti kok nah halo nah dia ini dia gak apa-apa santai aja yuk coba dicoba lagi oke jadi aplikasi ini menurut saya sangat bermanfaat dan juga khususnya bagi orang-orang untuk mengakses informasi seputar mensuasi dan informasi didapat dia sangat banyak mulai dari saat mensuasi siklusnya atau tentang pembalut apa yang harus kita lakukan ini kan mereka memalukan mensuasi oke oke karena dia di jadi ini dan menciptakan Oke luar biasa, terima kasih banyak tempat tangan buat Yasmin Dan mungkin buat semangat kita bareng-bareng Yuk, karena tadi Nada dan Yasmin juga menggunakan Oki Dan mereka juga belajar tentang MKM Boleh dong teman-teman, nanti kita bikin semacam yel-yel Yang ada di tempat masing-masing, biar gak capek nih Karena hampir 3 jam ya Kalau saya bilang MKM, teman-teman jawabnya Yes, MKMnya begini ya Lalu kalau Oki bilangnya, oke gitu ya Terus terakhir kita teriak, yes, yes, yes gitu ya Oke, bareng-bareng ya teman-teman tuh saya lihat itu sudah cukup banyak yang membuka Wah luar biasa, sudah membuka videonya Yuk bareng-bareng ya MKM, yes, gini ya MKM, yes Oki, oke Oki, oke Yes, yes, yes Oke, tempat tangan semuanya Luar biasa nih teman-teman yang ada di Zoom Yang masih bertahan nih Pasti semuanya adalah peserta yang luar biasa Nah, sebelum nanti kita lanjut ke Kabupaten Tangerang Salah satu kabupaten yang tidak jauh dari Jakarta Dan waktu itu memang pada pertama-pertamanya Program MKM ini diterapkan di Kabupaten Tangerang Sehingga mereka sudah memulai mungkin sekitar 5 tahun ini Sehingga beberapa banyak, beberapa hal itu sudah menjadi inovasi-inovasi dari mereka Nah, saksikan video yang satu ini Sebelum kita ketemu dengan mereka-mereka penggiat MKM di Kabupaten Tangerang Saat mengikuti Jambore Sanitasi Saya dan teman-teman diajak untuk mengunjungi TPA Sampah Di sana kami melihat banyak sekali timbunan sampah Yang bahkan luasnya sampai berpuluh-puluh hektare Sebagai seorang perempuan, saya memiliki pemikiran Jika perempuan mengalami menstruasi Dan harus mengganti pembalut setiap 4-6 jam Rata-rata perempuan mengalami menstruasi selama 5 hari Bagaimana jika perempuan di seluruh dunia menggunakan pembalut sekali pakai? Tentunya hal ini dapat menimbulkan masalah Yaitu timbunan sampah yang amat banyak Pembalut pakai ulang yaitu terbuat dari kain Yang mana dapat kita gunakan dalam jangka waktu yang sangat lama Dan juga banyak sekali kemanfaatannya Yang pertama, lebih hemat Yang kedua, lebih ramah lingkungan Yang ketiga, lebih nyaman digunakan Dan yang keempat, lebih menyehatkan diri kita Kami mengajak seluruh perempuan untuk menggunakan pembalut pakai ulang Pada saat datangnya menstruasi Yes, halo hai selamat siang Bapak ibu guru, rekan-rekan, sahabat dan juga adik-adik semuanya Kita masih bersama dengan webinar Lebih dekat dengan Oki Dan sekarang ini sudah bersama-sama dengan saya disini Ada beberapa yang kita sebut apa ya Pejuang, pegiat, begitu ya Karena pertama-pertama ya waktu itu Bersama-sama kita mengusung kegiatan manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi Kalau gitu kita tos dulu dong Tos ya Tos Tos luar biasa Dari dulu mereka tetap selalu setia Dengan kegiatan-giatan MKM dan Oki Dan di kebupaten Tangerang Sudah terbentuk semacam mentor-mentor MKM Dari guru-guru yang hebat, guru-guru yang penuh semangat Dan menghasilkan siswa-siswi yang juga semangat dan luar biasa Nah, kalau boleh nih kita yel-yel bareng ya Waktu itu kita pernah di yel-yelnya adalah tadi MKM MKM yes? Oki Oke Kebupaten Tangerang apa dulu? Gemilang Gemilang Oke, kebupaten Tangerang Gemilang Yuk bareng-bareng ya Satu, dua, tiga MKM Yes Oke Oke Kebupaten Tangerang Gemilang Kita semua Luar biasa Oke, tepuk tangan ya Selamat datang Ini saya biasa menyapanya Ibu Ririn ya Tapi nama lengkapnya adalah Ibu Triastuti Satyorini Selamat siang Ibu Ririn Siang Mbak Wiwit Iya, betul Ibu Ririn adalah tamu kita nih Dari SMP Negeri 1 Curug, Kebupaten Tangerang Beliau adalah guru UKS Waktu itu pertama-pertama juga yang menjadi mentor ya MKM Dan selamat siang juga Buat Artika Apa kabar? Siang Bunda Wiwit Selamat siang Udah rasanya seneng banget rasanya dipanggil Bunda ya Jadi ada Bunda Nas, sekarang udah ada Buwit Kayaknya kalau ini jadi lucu ya namanya ya Oke, baik ya Lalu kemudian juga siang untuk Daniel Selamat siang Oke Nah, sekarang ini Sebelum kita mulai Karena teman-teman ini sudah memulai program MKM Sudah kira-kira 4-5 tahun yang lalu Boleh dong Sharing satu semangat kepada teman-teman Di kamera yang di situ Yuk, kita mulai dari Daniel dulu kali ya Mewakili teman-teman dari cowok Yuk Yes Yuk, gimana? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Halo teman-teman semua Apa kabar? Bapak, Ibu, Guru Dan juga teman-teman baik dari perempuan dan laki-laki Di sini saya ada sedikit slogan untuk para laki-laki nih, Bu Wih, apa tuh? Tentang MKM Oke Untuk MKM Jadi kalau misalnya saya bilang MKM Jawabnya Laki-laki memahami dan peduli Seperti itu Oke Oke Ulangi lagi Ulangi lagi ya MKM Laki-laki memahami dan peduli Oke Satu, dua, tiga MKM MKM Laki-laki memahami dan peduli Wih, tepuk tangan Siap Keren Yuk Sekarang kalau Tadi ya Daniel ya Mengatakan bahwa Perempuan itu yang ngalamin ya Dan anak laki-laki tadi udah dikatakan dengan dua kata kunci Memahami dan peduli Dan sekarang kalau Artika Boleh banget Bunda Boleh Silahkan Artika Selamat siang semuanya Selamat siang Apakah kalian masih pada semangat nih di Zoom-nya Udah mulai siang Tapi harus tetap semangat dong pastinya Harus Kenalkan nama saya Artika Saridewi Saya akan membantu kalian Untuk tetap semangat di siang-siang hari ini Jadi aku punya slogan untuk para perempuan ya Khususnya di Zoom semuanya Teman laki-laki juga boleh ikut kok pastinya Oke Apa tuh? Jadi kalau aku bilang Oki Kalian jawab For better life Kenapa for better life? Karena dengan Oki kita bisa membantu Perempuan khususnya dalam memahami Menstruasi dan juga melacak menstruasi kita Dengan sangat tepat dan cepat Oke Satu kali lagi yuk bareng-bareng Dengan teman-teman semuanya Semuanya ikutan ya Diket ya Yuk Oke For better life Teman-teman buat Artika Artika memang selama ini menjadi Duta MKM Kemudian di Tangerang Dan kemudian di tahun 2021 ya 2020 ya Menjadi juara tingkat nasional ya Iya betul Untuk kegiatan Duta MKM di tingkat Nasional Oke selamat ya Nanti teman-teman yang lain bisa nyusul Artika ya Oke Nah sekarang kalau Ibu gurunya Semangatnya gimana Bu? Sebenarnya tadi slogan tadi Itu kita ini Yuk Oki kita buat slogan yuk SMP 1 akhirnya tadi tercetus di Artika Oki for better life Hidup lebih baik lagi Seperti itu dengan kita menggunakan aplikasi Oki Oke Jadi kita kapaten kan kali mbak Artika ya Untuk aplikasi untuk Oki ini sloganya adalah Oki for better life Oke bareng-bareng Oki for better life Untuk hidup yang lebih baik Sehingga remaja-remaja putri tahu ya Caranya bagaimana mengelola ketika sedang mensuasi Dan kayaknya jadi tambah percaya diri ya Betul apalagi dukung Daniel Yang peduli ya Yang bahkan justru membantu ya Dan tidak lagi ada kata membuli di sekolah ya Nah kalau boleh tahu nih Bu Ririn Bagaimana sih pengalaman menerapkan MKM itu di sekolah Gimana awalnya dan sekarang apakah masih terus berjalan Bu Ririn Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih sebelumnya Alhamdulillah MKM masih berjalan dengan aplikasi Oki nya Kebetulan saya guru BK Bimbingan konseling Disitu saya memasukkan Edukasi di RPP BK itu Sek edukasi di dalamnya ada MKM Seperti itu MKM Lalu Saya sebagai pembina UKS Saya sempat waktu itu Bersama kader KKR Kita memberikan Setelah saya ada pelatihan Saya memberikan informasi ini ke duta KKR Jadi kita lingkup kecil dulu Baru anak-anak KKR ini dutanya yang meluas untuk ke SMP satunya itu Jadi pertama ibu gurunya mendapatkan pelatihan menjadi mentor Dan selanjutnya jadi mentor Kemudian melatih KKR Duta membentuk duta KKR Singkatan dari biar gak lupa Kadir Kesehatan Remaja Kadir Kesehatan Remaja di sekolah Lalu disebarluaskan Untuk kesemua siswa Seperti itu Jadi ternyata setelah mendapatkan MKM itu Aplikasi Oki juga Ternyata asik loh Pakai aplikasi Oki Mereka seneng gitu Yang tadinya hampir sedikit paksaan Ayo Download coba Kita sempat waktu itu Ibu langsung buka-buka sedikit Ayo paksa sedikit Sedikit ya bang Tapi ya Efeknya memang ini ya pak Ternyata menyenangkan Seperti tadi yang di Bunda Sanasek mengatakan gemes Menjadikan gemes itu Akhirnya mereka mau sendiri Tidak hasil paksaan lagi Seperti itu Oke Baiknya sekarang mau tanya sedikit Ibu Kalau di Seingat saya bahwa Di SMP Hampir ya Di berapa Mungkin 40 SMP negeri yang ada Di kebupatan Tangerang Itu menerapkan MKM Itu kira-kira menurut Ibu Riri Itu apa sih yang menjadi pendorongnya Apakah ini juga didukung Oleh pemerintah daerah sempat Atau ada semacam satu kebijakan Dari daerahnya Didukung pastinya Karena Dari pihak sekolah Itu juga Bekerja sama dengan Puskesmas Karena pada waktu itu pelatihan juga melibatkan Puskesmas Untuk Menginformasikan MKM Dan tablet tambah darah Seperti itu Jadi Ada Selain kita Kita Mengandeng Apa istilahnya Dokter dari Puskesmas tersebut Lalu ada semacam tindak lanjut Berupa Tablet tambah darah Seperti itu Oke Berarti sebetulnya Yang cukup menarik Dari pengalaman Ibu Ririn Atau juga guru-guru yang ada di SMP negeri Tangerang Adalah Kebupatan Tangerang Program MKM ini bisa ya Diintegrasikan Dikolaborasikan Dengan kegiatan Dari dinas-dinas terkait lainnya ya Oh ini deh Saya mau berjuta sedikit lah Ya Di Tangerang khususnya Apa program MKM itu sangat terkait Terkait dengan program BAPEDA-nya Program BAPEDA Lewat kompok kerja ya Jadi kurasaki yang kita harus Mengurangi sampah Disitu kita harus selalu bawa air minum Kaitannya dengan MKM Mungkin lebih banyak air putih Seperti itu Lalu program selanjutnya Sehati ke anek kerekaman Sekolah Ke anek kerekaman Hayati Itu kita dididik untuk Membuat apa Kunyit asam Kunyit asam Jadi kalau yang lagi pada mules-mules Di sekolah udah siap ya Jamu ya Jadi Di pemerintah Kawan Tangerang itu Berlanjut Seperti itu Dan luar biasa Jadi betul-betul Mengintegrasikan Dan kalau tadi Tidak salah Burudin mengatakan Bahwa di kebupatan Tangerang Salah satu pendukungnya Adalah dari dinas-dinas terkait Yang bergabung Di dalam kelompok kerja Yang ada di sana Kelompok kerja Yang waktu itu kalau gak salah Namanya AMPL Dan sekarang mungkin disebut dengan Kelompok kerja PKP Dan itu Bersama-sama ya Setiap dinas itu Saling mendukung Satu sama lain ya Memang harus seperti itu kan Jadi berkesinambungan Mendidiknya Jadi tidak berhenti di situ saja Lalu dengan adanya Ini apa Program-program yang Yang berkaitan Jadinya Apa Lebih totalitas lah Seperti itu Lebih totalitas ya Oke Nah ini kalau dari ibu gurunya Sudah nih Sekarang kita ngelirik nih Nanti Daniel terakhir Boleh ya Kalau dari Artika sendiri ya Artika mungkin Artika punya Apa sih yang dirasakan Ketika menjadi duta MKM Gitu ya Dan juga kemudian Sekarang ini kita Mengaktifasi Oke waktu itu Tahun 2020 ya Artika ya Kita ingat ya Nah sekarang kira-kira Apa yang dirasakan oleh Artika Setelah belajar itu semua Setelah belajar Awalnya saya menjadi duta MKM itu Setelah mengikuti Jambore Sanitasi Jambore Sanitasi Iya pada tahun 2019 Kegiatan saya tidak berhenti di sana Tetapi saya juga mengikuti Tim KKR yang berada di SMP saya Yaitu SMP Negeri 1 Curug Nah disana kami membuat Video edukasi Oki Bersama teman-teman saya Dan saya pribadi juga Mengikuti lomba Oki Tingkat nasional waktu itu Dan puji Tuhan Saya mendapatkan juara pertama Sehingga saya menjadi Juara MKM nasional Waktu itu Oke Dan pengalaman saya Setelah menggunakan Oki Dan menjadi duta MKM Itu juga sangat menyenangkan Karena saya bisa membantu Teman-teman perempuan saya Lebih mudah ya Iya betul Sangat mudah sekali justru Dan untuk teman laki-laki Juga saya bisa memberitahu mereka Kalau menstruasi itu Tidak tabu Bahkan seharusnya Laki-laki itu juga Membantu perempuan Saat mengalami menstruasi Jadi dirimu tidak malu ya Untuk mengatakan itu ya Enggak dong Enggak ya Enggak Menstruasi itu bukan tabu Betul banget Saya pancing ternyata betul ya Iya betul sekali Seneng banget ya Karena ternyata Dulu waktu itu masih ingat Kartikan masih Artikan masih SMP kelas berapa ya Waktu itu ya Kelas 8 Kelas 8 ya Dan kemudian dia dengan senang hati Dengan keberaniannya Juga menginformasikan ini kepada Teman-temannya termasuk Anak laki-laki ya Iya betul Oke Nah sekarang Daniel Daniel kamu Tadi kan sudah bercerita nih Tentang bagaimana Apa yang dilakukan sih Sebaiknya seorang laki-laki Anak laki-laki ketika Ngelihat temannya sedang menstruasi Oke Untuk laki-laki Dalam MKM ini Perannya cukup krusial ya Cukup penting Kita ambil contoh Jika ada teman perempuan kita Yang mengalami menstruasi Dan mohon maaf Tembus Seperti yang kita Tembus Tembus Tembusnya di kamera itu Nah kalau Perempuan langsung Mengambil atau membeli Pembalut kan malu ya Oke Ya malu Dan disitulah Peran laki-laki itu cukup penting Jadi Laki-laki itu Membantu membelikan Membawakan Pembalut tersebut Seperti itu Dan laki-laki pun Tidak boleh Mengucilkan Jika ada teman perempuan Yang sedang mengalami menstruasi Dan tembus Oke luar biasa tepuk tangan dong Buat Daniel Dan juga Artika Seandainya Seluruh anak laki-laki Di Indonesia Teman-teman remaja yang ada disini Bisa bersikap sebagai Daniel Pasti para Artika-Artika Teman-teman putrinya Tersenyum bahagia Dan percaya diri Walaupun menstruasi ya Oke Nah Tadi yang menarik Apa yang dikatakan mereka adalah Bahwa Artika Pagi perempuan Itu Mengalami Laki-laki Memahami Dan Peduli Berarti MKM Perempuan Mengalami Laki-laki Memahami Dan Peduli Oke terima kasih banyak Tepuk tangan buat teman-teman semuanya Eh iya satu lagi Pernah ngelirik oki gak? Pernah dong Woy gimana dong pendapatnya nih Sebagai anak cowok Kita Throwback ke masa lalu ya Oke Pada saat saya kelas 8 KSMB UNICEF Menghubungi sekolah saya Untuk Mengikuti webinar Seperti ini Tentang MKM Dan juga Mengenalkan Aplikasi Yang bernama Oki Indonesia Seperti itu Dan untuk Aplikasi Aplikasi Oki ini Sebagai laki-laki Bingung dong ya Kayak Ini aplikasi Untuk perempuan Kenapa laki-laki Suruh download Seperti itu Tapi setelah download Gimana Akhirnya? Ternyata setelah download Bukan hanya Berisi kayak periode Menstruasi perempuan Ternyata ada Encyclopedia nya Seperti informasi Tentang pubertas Fakta dan mitos Ingat ya Laki-laki itu harus tahu Fakta mitos menstruasi Woy Seperti itu Keren-keren dong Tempat tangan dong Buat Daniel ya Semoga teman-teman yang lain Nanti ikut ya Oke Baik Terima kasih Dan sekarang ini Karena sudah cukup banyak nih Yang sudah dilakukan oleh teman-teman Termasuk tadi ya Ada edukasi Karena tadi kan Mbak Niken mengatakan 300 juta Perempuan di dunia ini Menstruasi bisa dibayangkan kan Kalau memakai pebalu itu Banyak banget Makanya Artika tadi kan punya satu pesannya Apa gimana pesannya tadi? Jadi untuk Perempuan yang ada di seluruh dunia Indonesia ini juga Perempuan yang mengalami menstruasi Dalam satu hari itu Bisa mencapai 300 juta orang Betul Dan kita Ambil dalam lingkup kecil Contohnya seperti sekolah Di waktu SMP Di sekolah saya Terdapat seribu siswa Oke Dan setengah dari seribu itu Merupakan siswi perempuan Bayangkan jika Satu orang siswi perempuan Mengalami menstruasi Dengan rata-rata Lima sampai tujuh hari Dan dalam satu hari Mereka mengganti Pembalut sebanyak 3-6 kali Bayangkan berapa Banyaknya timbunan masalah Yang diakibatkan oleh Sampah pembalut ini Oke Iya Oleh karena itu Saya memiliki pemikiran Dan saya telah Membuktikannya Kita sebagai perempuan Harus mengganti Pembalut sekali pakai Dengan menggunakan Pembalut yang Lebih ramah lingkungan Seperti contohnya Pembalut yang terbuat Dari kain Tadi juga ada inovasi baru Yang berupa Celana menstruasi Bahkan yang baru Mungkin belum banyak Untuk celana menstruasi Tapi untuk pembalut Kain ini Sudah cukup banyak Dan mudah sekali Pembalut kalian ini Juga sangat ekonomis Mudah digunakan Tidak menyebabkan Iritasi Dan saya telah Membuktikannya Oleh karena itu Untuk teman-teman perempuan Mari kita menyadari Dengan mengurangi Jumlah timbunan masalah Yang kita buat Karena pembalut Yang kita pakai ini Dengan menggunakan Yang lebih ramah Lingkungan Oke Terima kasih Tepuk tangan Ini memang salah satu Kepedulian Kalian di Kabupaten Tangerang Di program sekolahnya Di program sanitasnya sekolah Ada program kurasaki Yaitu kurangi Sampah Sekolah Kita Oke Baik Terima kasih banyak Dan sekarang Tetap saja disini Gak apa-apa Kita akan Lanjut Kepada Berikutnya ya Yaitu Sudah siap kah Ada semacam Suatu Lomba Kecil saja Ya kan Kepada Lima orang Penanya Baik dari Bapak Ibu Guru Maupun adik-adik Yang raise hand Lima pertama Akan mendapatkan Hadiah Dari UNICEF Dan Speak Indonesia Berupa Merchandise Dan lain-lain Untuk itu Kita hitung dulu yuk Bareng-bareng ya Sampai hitungan ke sepuluh Nanti kita lihat Siapa yang raise hand Lima yang pertama Kita berikan waktu Satu menit Untuk melakukan pertanyaan Atau memberikan komen Atau mau beropini Tentang Oki Dan Akan mendapatkan hadiah Kita hitung bareng-bareng Yuk Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Cereng Sudah ada nih Baik Selamat siang Ibu siapa namanya Yang pertama Ibu Surianti Ibu Surianti Ibu Surianti Suaranya sudah keluar Halo Halo Oke Ibu bisa menjawab ya bu MKM Yes Oki Oke Oke Luar biasa Oke silahkan Ibu Surianti Apa yang mau disampaikan Yuk Satu menit aja ya Selamat siang Tentuannya Teruasa Oke Terima kasih Ibu Surianti Ada pertanyaan ya Nanti mungkin bisa cepat dibantu Dijawab oleh Mbak Niken Ataupun juga Ibu guru Maupun juga Siswa-siswinya Oke Baik ya Kita tunggu lagi ya Pertanyaan berikutnya Ada lagi yang Resen kedua Adakah resen kedua Hanya satu yang dapat hadiah Ada ya Oke Kalau begitu sebentar ya Sedang dicoba dicari Oleh teman-teman Dari panitia Moga-moga bisa ketemu Nah itu dia Ada seorang siswi Oke Halo Selamat siang Siapakah namanya Selamat siang Anggun Oh namanya Anggun Aduh seneng banget Anggun terima kasih Dari Buda Ini seneng banget nih Namanya Arifi Anggun ya Dari mana Arifi Anggun SMP Negeri 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 Disampaikan oleh Dokter Di awal Kalau memakai pembalut Sekali pakai Sekali pakai itu Tidak perlu dicuci Sedangkan kalau di daerah saya Itu tuh Kalau memakai pembalut Sebelum dibuang Harus dicuci dulu Bu Itu alangkah lebih baiknya Dicuci dulu atau tidak ya Bu Ini pertanyaan yang sering muncul ini ya Nanti mungkin nanti bisa dibantu Dijawab Mbak Niken Atau dokter Tapi gak apa-apa ya Ada memang sudah ada beberapa itu Mbak Niken udah senyum-senyum Ya pasti udah tahu jawabannya ya Oke Terima kasih Boleh dong Tadi siapa tadi Arifi Anggun ya Oke Tidak lupa kan Mendownload Oki Jangan lupa Oke Terima kasih Semoga dan salam ya Buat teman-temannya di Yogyakarta Oke Terima kasih Luar biasa Oke Baik Ini pertanyaan kedua Yuk Mau ada lagi yang bisa ada berikutnya Belum Oke gak apa-apa Kalau belum ada Mungkin kita bisa menjawab ya Tidak ada pertanyaan yang pertama tadi Dari ibu guru Puguru Suryanti ya Bagaimana jika pelaksanaan sosialisasi ini Diberikan pada laki-laki gitu loh Bu Gimana strateginya Mau dicampur apa gak dengan cewek Atau mau ada cara-cara lagi yang lain Yuk silahkan ibu Ibirin Oke Bagaimana jika Memberikan edukasi kepada laki-laki Seperti itu ya Ya Sebaiknya Ada semacam apa Gak perlu dicampur gak apa-apa Ini kan edukasi Jadi edukasi itu Identik dengan Memberikan Pengarahan atau pendidikan Seperti itu Apalagi Laki-laki Nanti itu kan Wajib tahu Karena dia Nanti mempunyai istri Terus adik Perempuan Seperti itu Jadi empatinya ada Seperti itu Lalu Itu tadi ya Udah jawab ya Tidak perlu Tidak perlu Apa Dipisah Boleh dicampur Boleh dicampur Seperti itu Oke Jadi kalau ada yang sangat spesifik Sangat khusus gitu ya Bisa masuk di ruang Counseling Kayak gitu ya Oke Nah Baik Itu adalah bagaimana Cara memberikan Tapi kira-kira selama ini Siswa-siswa ibu Ketika memberikan Misalnya ada banyak tantangan gak Ada dukanya gak sih Kalau misalkan menyampaikan Kepada anak laki-laki Bu Ririn Iya Rada gimana Perilakunya Perilakunya itu ketahuan Bapak Kayak gitu Tertawa Kadang-kadang ya Rada Rada Mengerin jaga Apa Body language Itu kelihatan Body language Kadang Malu-malu gimana Apaan sih Gitu-gitu Tapi ketika Tujuan dan harapan Saya sampaikan Seperti itu Oh iya Benar juga ya Jadi Kelihatan body language Yang tadinya Tabu Anak laki-laki ini Siswa laki-laki Tadinya Apa Rada Risti Kesininya Gitu Tanda Tau Memahami Memahami Begitu Begitu ya Kayaknya Daniel ya Pertamanya Rada Gimana gitu ya Awalnya Sedikit Aneh Bu Oke Mulai menerima Mulai menerima Dan Dan biasa Gitu ya Oke Baik Luar biasa Jadi memang Ada satu proses Yang harus dilalui Tidak langsung Kemudian Anak laki-laki itu Langsung Cerah gitu ya Tapi mungkin Pertama-pertama Mereka pucat-pucat Terus lama-lama Ketawa-ketawa Dan akhirnya Happy Karena mereka Sudah memahami Nah Sekarang pertanyaan Berikutnya nih Apakah pembalut Terus dicuci Terlebih dahulu Ini berarti Yang dikatakan adalah Pembalut yang Sekali pakai Mungkin yang dimaksud ya Apakah dia yang bisa Membantu menjawab ini Karena kan Punya juga pengalaman nih Dari Anak-anak Di kebupatan Tangerang Atau juga Dari Mbak Niken Ayo Mbak Niken Kan bikin aden Mbak Uwi Dan Anggun Pertanyaannya Sebenarnya tadi Sempat disampaikan juga Yang Kalau Balik lagi Kalau Denzim Malum ini juga Balik lagi Ketingkatan Kenyamanan Mas Nah ini Sama juga Bagaimana Kemudian Membuang Atau Misalnya Mencuci Dari Pembalut Yang sudah Dipakai itu Kalau Misalnya Memang Di lokasi Teman-teman Tinggal Atau misalnya Sekolah Ada Akses ke Air bersih Kemudian ada Akses ke sabun Untuk Kemudian cuci tangan Dan lain sebagainya Itu Silahkan Monggo Untuk dilakukan Karena Membersihkan Atau mencuci Membalut Itu Sebetulnya Tidak Merugikan Atau Tidak Membahayakan Jadi Itu Akan Balik lagi Ke Tingkat Kenyamanan Dan juga Kesesuaian Dengan Teman-teman Mungkin Daerahnya Masing-masing Ada Sebuah Kebiasaan Yang Diajarkan Sama Orang Tua Atau Dengan Guru Dan Lingkungan Itu Kalau Misalnya Mau Diikuti Monggo Silahkan Mungkin Kira-kira Seperti itu Mbak Oke Baik Semoga Cukup Clear Bagi Anggun Dan Memang Kalau Nanti Masih Kurang Jelas Bisa Buka-buka Di Aplikasi Oke Oke Baik Dengan Demikian Berarti Usai Sudah Acara Diskusi Kita Karena Kebetulan Waktunya Sudah Cukup Siang Kita Juga Tidak Ingin Mengganggu Waktunya Teman-teman Untuk Makan Siang Dan Semoga Biar Tidak Pada Lemas Untuk Itu Berarti Sesi Kedua Kita Terima Kasih Buat Yasmin Terima Kasih Juga Buat Siapa Tadi Asrinada Terima Kasih Buririd Terima Kasih Artika Dan Terima Kasih Daniel Yuk Satu kali lagi MKM Yes Oki Oke Dan Jangan Lupa Download Oki Dan Ada Percendais Yang Kita Berikan Kepada Nah Ini dia Nanti Bisa Dibuka Percendais Pertama Kepada Ibu Silahkan Nanti Bisa Dibuka Terima Kasih Ibu Kepada Artika Terima Kasih Lalu Kepada Daniel Terima Kasih Banyak Sekarang Ini Setelah Melalui Masa SMP Yang Penuh Dengan Kegiatan MKM Ya Nah Dibuka Dulu Daniel Ini Sekarang Di SMA Smart Sahida Betul Artika Di SMA Negeri Kabupaten Tangerang Teruskan Kepada Teman-temannya Di SMA Nah Ini dia Yuk Kita pakai Apa sih Yang Didapatkan Coba Wow Ada topi Coba Daniel Pakai topinya Keren Gak Lucu Ya Siap Kalau Artika Dapat apa Artika Mendapatkan Polpen Masker Yuk Kita coba Dipakai Ibu Dapat apa Ibu Oh ini ya Oh ini hand sanitizer Tapi untuknya tipis Dan menggunakan topi Yeay Tepuk tangan Buat kita semuanya Nanti teman-teman yang lain Yang sudah menjadi Juara Akan Mendapatkan Semua merchandise ini Dan juga akan Mendapatkan Hadiah Voucher Pusa Itu Ya Nah Baik Nah Yang terakhir nih Sebelum Teman-teman Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Dan semoga Tangerang tetap menjadi poros Untuk gaitan MKM Dan berbagi bersama dengan Bapak Ibu Guru yang lain Di seluruh Indonesia Terima kasih Oke Terima kasih banyak Ya Baik Nah Setelah ini Teman-teman Kita Ada foto bersama Oh iya Ada foto bersama terlebih dahulu Sebelum kita ini Foto bersama kah Oke Tapi berdiri aja Atau duduk Oh berdiri aja Yuk kita foto bersama Yes Oke Yes Agak mundur Agak mundur Ibu Agak mundur Ya Oke Sip Kita akan foto bersama Kita akan mengucapkan Oke 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 Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Ibu Sehat selalu ya Dan salam buat teman-teman Di Tangerang Salam juga Ada seorang Bapak penggiat Yang ada disana Yang selalu mendampingi Terus menerus Iya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu Baik Baik Nah Saya duduk lagi ya Oke Baik Nah Bapak Ibu semuanya Rekan-rekan guru Dan juga Teman-teman Adik-adik semuanya Ada satu pengumuman penting Kegiatan Edukasi dan promosi Manajemen kesehatan Dan kebersihan Menstruasi ini Tidak berhenti Hanya disini Sepanjang tahun Nanti sampai dengan tahun 2023 Banyak kegiatan Yang akan bisa kita lakukan Salah satunya Kita akan mengadakan Lomba seru loh Untuk teman Oki Dan untuk lebih jelasnya Kategorinya sebagai berikut Lomba untuk Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Guru ada lomba nih Mengajak siswa-siswi di sekolahnya Untuk mempromosikan Oki Mengedukasi MKM-nya Dan sekaligus Mengajak mereka Untuk mendownload aplikasi Oki Baik kepada Bapak Ibu Yang berhasil Mengajak siswa-siswi Yang mendownload Minimal 250 anak Di sekolahnya Bapak Ibu Akan dipilih Tentu dengan ketentuan berlaku Menjadi Salah satu calon Untuk mengikuti peserta Training of trainer Di tingkat nasional Untuk menjadi mentor Oki Di tingkat nasional Dan juga nanti Mempersiapkan kompetisi sekolah Di tingkat nasional Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu Guru Kumpulkan Anak-anak siswanya Berikan mereka Pemahaman mengenai MKM Melalui aplikasi Oki Dan yang berhasil 250 siswa-siswinya Diajak untuk mendownload Oki Bapak Ibu Akan diikusertakan Sebagai mentor MKM Di tingkat nasional Ada beberapa kegiatan Yang akan diikuti Dan tentu Akan mendapatkan Hadiah yang sangat menarik Dan kemudian Tidak kalah juga Untuk siswa-siswinya Bagi teman-teman Adik-adik Yang bisa mengajak Teman-temannya Berpartisipasi Paling tidak 50 orang Ya dari teman-temannya Itu adik-adik Akan diikut sertakan Akan diseleksi Dan diikut sertakan Menjadi Sahabat Oki Dan akan dilatih Nanti dengan Para influencer Oki Di tingkat nasional Lembah ini Atau kompetisi ini Akan dilakukan Dan ditutup Sampai dengan 31 Juli 2022 So Bapak Ibu semuanya Jangan sampai Ketinggalan Kita tunggu kiprah Bapak Ibu semuanya Di dalam edukasi MKM Melalui Oki Semoga bermanfaat Untuk kita semua Dan ini semua juga Mendukung dalam rangka Kampanye Sekolah Sehat Baik Dengan demikian Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya Terakhir Saya Wiewit Harris Dari Spekludesia Mengucapkan banyak Terima kasih Selalu semangat Mohon maaf Kalau ada beberapa Kesalahan Dan sampai ketemu lagi Di Kesempatan yang Akan mendatang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Saya ucapkan Terima kasih banyak Kepada Ibu Wiewit Harris Dan juga Narasumber Untuk sesi Talkshow kedua Ibu Wiewit Sepertinya Saya juga menantikan Merchandesnya Ibu Aduh Baik Terima kasih banyak Ibu Sehat selalu Untuk Ibu Wiewit Maternuan sangat Dan Untuk selanjutnya Teman-teman Beserta Bapak Ibu Tadi kan untuk Teman-teman Siswa-siswi Kita sudah Bermain Slido ya Nah Kali ini Games Untuk berikutnya ini Saya khususkan Untuk Bapak Ibu Bapak Ibu guru Ataupun juga Bapak Ibu Dari perwakilan Dinas instansi Terkait ya Baik Silahkan untuk bisa Bersiap-siap Silahkan untuk bisa Join terlebih dahulu Ke slido kami Yang nanti akan kami Share Melalui Layar depan Masing-masing Di ruang zoom Masing-masing Saya persilahkan Nah ini bisa Di scan barcode Ataupun juga bisa Langsung di klik Link yang mungkin Sudah dibagikan oleh Panitia Melalui kolom chat Saya persilahkan Bapak Ibu Baik silahkan Untuk bisa join Dita akan tunggu Partisipasi dari Bapak Ibu guru Dan juga Bapak Ibu Dari perwakilan Dinas Oke Silahkan untuk bisa Diketikan nama Masing-masing Jangan nama tetangga Atau nama muridnya Bapak Ibu Nama masing-masing Saya persilahkan Untuk bisa bergabung Bersama dengan saya Melalui slide ini Oke Saya masih akan Tunggu Dan untuk kali ini Teman-teman Dari siswa-siswi Silahkan untuk bisa Memantau saja Jangan ikut Menjawab Loh ya Oke Baik Dan untuk ini Kuis kali ini Juga akan ada Hadiah ataupun Mercedes yang sangat Menarik Untuk Bapak Ibu Semuanya Nanti sama Seperti yang Untuk teman-teman Siswa-siswi tadi Kita akan ambil Tiga orang Pemenang ya Baik Masih akan kita tunggu Ini Bapak Ibu Untuk bisa join Bersama dengan kami Ayo silahkan Oke Masih saya tunggu ya Nah Sambil menunggu Bapak Ibu Untuk bisa join Bersama dengan saya Jangan lupa Untuk bisa download Terlebih dahulu Teman-teman Aplikasi Oki Ayo sudah download Atau belum Karena aplikasi tersebut Benar-benar Membantu kita Terlebih lagi Tadi sudah disampaikan ya Tidak hanya untuk Remaja putri saja Tapi untuk teman-teman Remaja putra Itu juga sangat bermanfaat Karena disitu Akan ada edukasi Berbagai macam edukasi Mengenai Kesehatan pubertas juga ya Yang itu juga teman-teman Untuk mahasiswa Eh mahasiswa Siswa maksud saya ya Ya ampun Makin siang Makin lapar kayaknya Saya disini ya Baik Untuk selanjutnya Ini silahkan Untuk bisa di download Teman-teman yang putra Pokoknya Kita hargai Untuk menstruasinya Dan juga teman-teman Bisa belajar mengenai Pubertas ya Oke Sudah banyak sekali Bapak Ibu Guru Dan juga Bapak Ibu Dinas Instansi terkait Yang sudah Hadir Gabung Bareng sama Slido kita Ada Ibu Surianti Ada Ibu Surianti Ada Ibu Eka Ada Ibu Dinda Ada Bapak Purwo Kemudian ada Bapak Ramadhani Nansutian Bapak Yayan Oh masih banyak lagi Kita akan menunggu Pokoknya nanti Saya akan bisa memulai Untuk kuis berikutnya Oke sudah ya Langsung saja Bapak Ibu Silahkan Ada berapa fakta Terkait informasi Kebersihan Menstruasi Dan Encyclopedia Oke Ada 3 4 Atau 5 Ayo silahkan Bapak Ibu Mau yang pilih yang sedikit Yang paling banyak Atau yang tengah-tengah Oke Langsung saja Ternyata Pilihan jawaban paling banyak Adalah 3 Dan itu merupakan Jawaban yang tepat Selamat Bapak Ibu Oke Langsung kita bisa lanjut Teman-teman panitia Oh iya Oke Baik Ini saking antusiasnya Oke langsung ya Mana di bawah ini Yang bukan penyebab Kram menstruasi Menurut Encyclopedia Oke Silahkan untuk bisa Dijawab Susah ini Bacanya ya Oke Mandi dan kerama Saat menstruasi Benar Jawabannya tepat Ya lumayan gampang lah ya Ini untuk tingkat Bapak Ibu guru semuanya ya Selanjutnya Apakah informasi pubertas Ada dalam aplikasi Oki Waduh Kok gampang banget ya Pertanyaannya Ini kayaknya Bapak Ibu dari Unicef Ini kayaknya besok Harus diubah nih Pertanyaannya agak rumit Sedikit mungkin Baik silahkan Untuk bisa dijawab Bapak Ibu Kayaknya jawabannya Tidak deh ya Tidak mungkin Gak ada maksudnya ya Oke Jawabannya adalah Iya Dan yang tepat Adalah Yap benar sekali Jawabannya Dan untuk selanjutnya Saya langsung akan Oh iya Ini dia pengumumannya Saya ucapkan selamat Kepada Ibu Anggita Kemudian Ibu Eka Setiawati Dan juga Ibu Linlin Lucu ya namanya Ibu Linlin ya Saya ucapkan selamat Bagi para pemenang Di sini Untuk berikutnya Jangan lupa Jangan lupa Bapak Ibu Untuk para pemenang Nanti silahkan Bisa menghubungi Panitia yang bertugas Untuk menjadi penanggung jawab Hadiah Begitu Oke Nah sebelumnya Saya akan menyampaikan juga Untuk para pemenang tadi Ada pemenang-penangnya terbaik Sesi 1 Nah ini boleh diambil gambar Atau di screenshot dulu Dari masing-masing peserta Ada Fajar Nita Kemudian ada Nasrah Ada Ernie Puspita Ada Dwi Lestari Kemudian ada Siti Raufah Ada Siti Sahla Anissa Ada Ataya Helmeida Kemudian ada Agnes Ada Arjati Handayani Dan juga ada Sri Yanti Boleh untuk bisa di screenshot dulu Ini nanti sebagai bukti ya Kemudian nanti silahkan Untuk bisa menghubungi Panitia kami yang bertugas Ini nomornya sudah tertera Boleh silahkan diambil gambar Ataupun juga mungkin Langsung dicatat Nomor telepon yang ada Di layar masing-masing Saya persilahkan ya Oke baik Nah Kemudian untuk pemenang Sleidu sesi pertama Ada Syafiran Naura Ada Karissa Putri Dan juga ada Istikoma Oke teman-teman semuanya Jangan lupa untuk dihubungin ya Kemudian untuk pemenang Penangnya terbaik Di sesi yang kedua Ada Ibu Surianti Dan juga ada Ade Arfi Anggun Dari Yogyakarta Tetangga saya juga ternyata ya Oke Baik kemudian Ini untuk sleidu yang kedua Tadi ya Kemudian ini Pemenangnya adalah Ibu Anggita Ibu Eka Setiawati Dan juga Ibu Linlin Oke Saya ucapkan selamat Dan jangan lupa Yang paling penting adalah Menghubungi Panitia yang bertugas tadi Dan nomornya tadi Sudah kami share ya Karena nanti Kalau misalkan Dari Bapak Ibu Ataupun teman-teman Siswa-siswi Tidak menghubungi Panitia Hadiahnya Tidak sampai Ke rumah masing-masing Nanti sampai ke saya Oke Baik Bapak Ibu yang berbahagia Serta seluruh teman-teman Siswa-siswi Tiba saatnya Kita di penghujung acara Pada kesempatan siang hari ini Namun sebelumnya Di sini Saya ingin mengucapkan Terima kasih terlebih dahulu Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mulya Syah ML Sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama Terima kasih banyak Bapak Dan juga Untuk kemudian Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Muhammad Zaini Dari bidang World Unicef Indonesia Yang masih berkenan Untuk bisa mendampingi kami Sampai acara selesai Kemudian Saya juga mengucapkan Terima kasih banyak Kepada seluruh jajaran Dari Unicef Indonesia Kemudian Kemendikbud Ristek Republik Indonesia Serta Seluruh Narasumber Dan juga moderator Pada kesempatan Siang hari ini Dan tidak lupa Di sini Saya mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Perwakilan Dari Dinas Instansi Terkait Dan juga Teman-teman Siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Boleh lambaikan tangan Untuk siang hari ini Sebelum kita tutup bersama Terima kasih banyak Dan di sini Saya Dita Nur Malasari Mewakili Tim Panitia Yang bertugas Kami mohon maaf Apabila dalam Terlibat acara Untuk rangkaian webinar Pada kesempatan Siang hari ini Terdapat kekurangan Ataupun salah kata dari kami Dan semoga Jika kita diizinkan Untuk bisa bertemu kembali Kita tetap bisa bertemu Dan berjumpa Dalam keadaan sehat Walafiat Dengan hati Dan jiwa kita Yang tetap berbahagia Baik Terima kasih banyak Sekian dari saya Saya akhiri Dan jangan lupa Untuk bisa Mendownload aplikasi Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Recording stop Terima kasih Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan meruntungmu Sadarilah masa berganti Tantangan kan kita hadapi Berkandeng tangan untuk negeri Era kita menanti berseri Kita pelajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita pelajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Bersatu dalam perbedaan Bersatu dalam perbedaan Terpegang tangan dan berlari Singkirkan egomu Oh kawan Demi negeri ini Jadilah generasi emas Terima kasih